Bagus sekali, kalau begitu biarkan Tawan Hitam Berbisaku bertarung melawan kumbang perakmu Heying berkata dengan dingin Meskipun kumbang perak lebih kuat daripada Tawan Hitam Berbisa Heying merasa Linlong belum sepenuhnya menguasainya Karena itu, dia merasa punya peluang Pergi Di bawah komandonya, Tawan Berbisa Hitam miliknya segera menyerang Linlong di dalam gua Saat Tawan Hitam Berbisa bergerak Kumbang perak di depan Linlong juga ikut bergerak Segera, kedua kelompok serangga itu mulai berkelahi Meskipun Tawan Hitam Berbisa sangat kuat Ekspresi Heying dan yang lainnya segera berubah Itu karena Tawan Hitam Berbisa sama sekali bukan tandingan kumbang perak milik Linlong Dalam sekejap, setiap Tawan Hitam Berbisa dibunuh oleh pihak lain Mereka segera berbalik dan melarikan diri Dalam proses melarikan diri, setengah dari Tawan Hitam Berbisa jatuh ke tanah Melihat adegan ini, ekspresi Heying berubah dan dia segera memerintahkan Tawan Hitam Berbisa miliknya untuk kembali Pelindung punggung kumbang perak keras dan tajam Selain itu, mereka kebal terhadap racun Tawan Hitam Berbisa Jadi, bagaimana mungkin mereka bisa menandingi kumbang perak Melihat kumbang perak Linlong begitu kuat, Heying dan yang lainnya tidak berani mengambil langkah maju Maaf atas pelanggarannya Setelah mengatakan ini, Linlong langsung berbalik dan memasuki gua Melihat Linlong menghilang ke dalam gua, seseorang dengan enggan berkata Senior He, haruskah kita mengejarnya Tidak mudah bagi mereka untuk mendapatkan kumbang pemakan emas Sekarang, mungkin diambil oleh pihak lain Bagaimana mereka bisa menyerah Yang terpenting, pihak lain sudah memasuki gua Mereka bisa mengejarnya dan kemudian menunggu kesempatan untuk menyerang Heying menggelengkan kepalanya dan berkata Kumbang peraknya terlalu kuat Jika mereka bersembunyi di dalam dan melancarkan serangan diam-diam Akan sangat berbahaya bagi kita untuk masuk Orang lain juga berkata, ini memang terlalu berbahaya Kekayaan didapat dari bahaya Bagaimana bisa tidak ada bahaya? Kata orang yang pertama kali berbicara Segera setelah itu, dia langsung bergegas masuk ke dalam gua Heying ingin menghentikannya, tapi dia tidak bisa Saat ini, Heying hanya bisa berkata, ayo ikuti dia Begitu orang pertama bergegas masuk ke dalam gua Dia menemukan ada dua serangga terbang berwarna perak menyerangnya Itu kumbang perak Saat dia bereaksi, punggungnya langsung basah oleh keringat dingin Di saat yang sama, dia buru-buru Mie energinya sendiri untuk menyerang kumbang perak di depannya Namun, sebelum dia sempat menyerang Kedua kumbang perak sudah menerkamnya Dalam sekejap, rasa sakit yang menusuk datang dari lengan kanan dan dada Menyebabkan dia hampir pingsan karena rasa sakit tersebut Untungnya, kedua kumbang perak terbang kembali segera setelah mereka berhasil Ini peringatan, jika kamu masuk lagi, aku tidak akan sopan Suara linlong datang dari gua di depan Ayo keluar Seseorang di samping Heying berkata dengan suara gemetar Dia sangat menyadari kekuatan orang yang terluka itu Pihak lain dengan mudah terluka oleh Silver Beetle Jika itu dia, dia juga tidak akan bisa melawan Jadi bagaimana mungkin dia tidak takut Oke, ayo keluar Heying berkata dengan ekspresi jelek Lagipula dia tidak ingin terburu-buru Kemudian, beberapa dari mereka keluar dengan ekspresi jelek Untungnya, meskipun serangan kumbang perak sangat kuat Kutukan kumbang perak yang menyerang tubuhnya dapat dengan mudah dihilangkan Oleh karena itu, hal ini tentu saja membuat orang yang terluka menghela nafas lega Namun, setelah menderita kerugian Bagaimana dia masih berani masuk? Adapun linlong yang telah memasuki gua Dia segera sampai di gua yang relatif luas Melalui tikus bambu, dia bisa merasakan kumbang pemakan emas ada di dalam gua ini Iya, letaknya di pojok kanan depan Linlong dengan cepat memutuskan Namun, pada saat ini, dia tiba-tiba mendengar suara langkah kaki datang dari depannya Gua ini sebenarnya menuju ke tempat lain Ekspresi linlong mau tidak mau berubah menjadi jelek Segera, dia dapat dengan jelas merasakan ada 4 atau 5 orang di sisi lain dinding gua Terlebih lagi, mereka tidak terlihat lemah Dia harus segera mendapatkan kumbang pemakan emas Kalau tidak, jika mereka memasuki gua ini, dia akan berada dalam bahaya Dengan pemikiran ini, linlong langsung bergegas ke arah kumbang pemakan emas Saat itu, dia mendengar ledakan, dan sebagian dinding gua tiba-tiba meledak Kemudian, beberapa orang bergegas masuk melalui ledakan tersebut Ketika dia melihat orang-orang ini, linlong segera menghentikan langkahnya Di saat yang sama, alisnya berkerut lebih dalam Ini karena orang-orang ini sebenarnya adalah kelompok Molin Feng Molin Feng adalah seseorang yang bahkan ditakuti oleh Mo Jin Dia tidak mengira itu adalah Molin Feng Ini merepotkan, pikir linlong Karena pihak lain tiba-tiba bergegas keluar, dia tidak dapat mencapai kumbang pemakan emas tepat waktu Dengan kata lain, pihak lain saat ini berada di depannya dan kumbang pemakan emas Sekarang, dia hanya bisa berdoa agar pihak lain tidak menemukan kumbang pemakan emas Jika tidak, kemungkinan dia mendapatkan kumbang pemakan emas akan sama seperti saat dia menghadapi kelompok Mo Jin Lin Li, itu sebenarnya kamu Molin Feng agak terkejut saat melihat bahwa itu adalah linlong Sebelum memasuki dunia rahasia ini, dia memiliki kesan mendalam terhadap linlong Kakak senior Feng, kebetulan sekali Linlong tersenyum tipis Itu kebetulan, namun, apa yang kamu lakukan di sini? Molin Feng bertanya dengan ragu Aku masuk untuk melihat apakah ada kumbang pemakan emas di dalamnya Namun, sudah jelas bahwa tidak ada kumbang pemakan emas selain kalian Linlong dengan santai mengarang cerita Sepertinya tidak ada kumbang pemakan emas di sini, kata seseorang di samping Molin Feng Memang tidak ada, melihat gua batu yang kosong, yang lain juga mengatakan hal yang sama Saudara senior Feng, karena tidak ada, ayo keluar dulu Setelah berlari sekian lama, aku hampir mati lemas, kata orang lain Kalau begitu ayo keluar, Molin Feng menganggupkan kepalanya Segera, beberapa dari mereka berjalan menuju pintu masuk Melihat beberapa dari mereka hendak pergi, Linlong tidak bisa menahan nafas lega Meskipun Heying pasti akan membuat pihak lain kembali Dia seharusnya bisa mendapatkan kumbang pemakan emas selama periode waktu ini Beberapa dari mereka dengan cepat berjalan ke pintu masuk Saat ini, sesuatu yang tidak terduga terjadi Kumbang pemakan emas benar-benar terbang keluar dari tempat persembunyiannya Ada serangga terbang Keributan seperti itu segera menyebabkan Molin Feng dan yang lainnya menoleh Ketika mereka melihat dengan jelas serangga terbang apa yang terbang di depan mereka Mereka semua sangat senang Itu adalah kumbang pemakan emas Setelah berteriak, mereka segera mengepung kumbang pemakan emas Melihat adegan ini, Linlong terdiam Dia benar-benar tidak mengerti mengapa kumbang pemakan emas tiba-tiba terbang Jika mereka tidak terbang, orang-orang ini tidak akan bisa menemukannya Linli, kamu sebenarnya berbohong padaku Setelah memastikan bahwa itu adalah kumbang pemakan emas Ekspresi Molin Feng segera berubah dingin saat dia melihat ke arah Linlong Dia adalah murid nomor satu keluarga Mo, tapi dia sebenarnya ditipu oleh Linlong Bagaimana mungkin wajahnya masih tersisa Saudara senior Feng, saya benar-benar tidak mengetahui keberadaan kumbang pemakan emas tadi, kata Linlong Kami akan menyelesaikan masalah ini nanti Setelah mengatakan itu, Molin Feng memandang yang lain dan berkata Ayo, tangkap kumbang pemakan emas ini Saat suaranya jatuh, orang-orang ini semua meraih kumbang pemakan emas Pada saat ini, Linlong dengan ganas bergegas menuju pintu masuk Dia tahu jika dia tidak mengambil kesempatan ini untuk bergegas keluar, akan merepotkan jika dia dikelilingi oleh orang-orang ini Mencoba melarikan diri, salah satu orang yang menjaga pintu masuk langsung berteriak Pada saat yang sama, tangannya membentuk segel tangan dan bersiap menyerang Linlong Pada saat ini, dia tiba-tiba menemukan ada serangga terbang berwarna perak terbang ke arahnya Karena terkejut, dia buru-buru menghindar ke samping Adapun Linlong, dia mengambil kesempatan ini untuk langsung bergegas ke pintu masuk Setelah berlari beberapa saat, dia bergegas keluar dari gua batu Saat ini, Heying dan yang lainnya masih berada di luar Ketika mereka melihat Linlong bergegas keluar dalam keadaan yang agak menyedihkan, mereka tentu saja tercengang Linlong tidak memperhatikan mereka dan langsung pergi Kumbang pemakan emas di dalamnya direnggut oleh Molin Feng dan yang lainnya Jadi dia hanya bisa menemukan target lain Untungnya, dia membawa tikus bambu itu bersamanya Kalau tidak, dia mungkin tidak akan punya harapan sama sekali Melihat Linlong melarikan diri begitu saja, salah satu orang di samping Heying tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata Linlong itu, kenapa dia berlari lebih cepat dari angin Mungkinkah terjadi sesuatu di dalam? Begitu dia mengatakan itu, mereka menemukan beberapa orang telah bergegas keluar dari dalam Ketika mereka melihat orang-orang ini, mereka langsung mengungkapkan ekspresi heran karena salah satu dari mereka jelas-jelas adalah Molin Feng Yah, Heying, melihat Heying, Molin Feng jelas agak terkejut Kakak senior Feng, Heying dan yang lainnya menyambutnya dengan hormat Apakah kalian melihat anak itu, Linlong? Molin Feng bertanya lagi Baru saja, dia hampir ditipu oleh Linlong Tentu saja, Molin Feng ingin memberi pelajaran pada Linlong Salah satu orang di samping Heying menunjuk ke arah kiri Linlong dan berkata, dia berlari ke arah itu dengan tergesa-gesa Molin Feng dan yang lainnya melihat ke arah itu dan segera mengerutkan alis karena sosok Linlong tidak terlihat Molin Feng lalu berkata, karena kalian ada di sini, sepertinya kalian juga datang untuk mencari kumbang pemakan emas, kan? Itu benar, Heying mengangguk Melihat Heying dan yang lainnya jelas tidak bisa memasuki gua batu karena Linlong, Molin Feng segera berkata, kumbang pemakan emas telah saya peroleh Itu bagus, kami tidak membiarkan Linlong lolos begitu saja Mendengar ini, beberapa orang di samping Heying mengungkapkan ekspresi gembira Dalam hati mereka, mereka secara alami membenci Linlong, yang menyebabkan mereka kehilangan kumbang pemakan emas, jadi mereka tentu saja senang mendengarnya Setelah mengucapkan beberapa patah kata, Molin Feng dan yang lainnya pergi Segera setelah itu, seseorang di samping Molin Feng berkata, saudara senior Feng, anak Linlong itu sebenarnya memiliki serangga terbang seperti kumbang perak Sungguh mengejutkan Sungguh mengejutkan, namun, anak itu sepertinya hanya memiliki satu silver beetle, jadi kalian tidak perlu takut, kata Molin Feng Bagaimana dia bisa tahu bahwa Linlong tidak hanya memiliki satu kumbang perak? Itu benar, mendengar kata-kata Molin Feng, yang lain mengangguk satu demi satu Segera setelah itu, beberapa dari mereka melanjutkan pencarian Sejujurnya, ketika mereka memasuki gua batu, itu benar-benar sebuah kecelakaan Siapa sangka mereka seberuntung itu bisa mendapatkan kumbang pemakan emas Di sisi lain, setelah Linlong meninggalkan jarak tertentu, dia mengeluarkan tikus bambu tersebut dan dengan cepat menentukan lokasi kumbang pemakan emas terdekat Itu di arah kanan depan Begitu dia menentukan arah, Linlong segera berlari ke arah kanan depan 1662 Setelah waktu yang dibutuhkan untuk menghabiskan secangkir teh, Linlong tiba di ruang terbuka Tidak jauh di depannya ada sebuah rumah batu yang agak bobrok Berdasarkan indra tikus bambu, kumbang pemakan logam berada di rumah batu bobrok ini Saat Linlong hendak terus berjalan ke depan, dia segera mengerutkan kening Ini karena jelas ada beberapa orang yang berjalan menuju tempat di sebelah kanannya Setelah menunggu beberapa saat, kerutan Linlong semakin dalam Dia menyadari bahwa orang-orang yang berjalan ke arahnya sebenarnya adalah kelompok Mojin Setelah memikirkannya, Linlong memahami bahwa pihak lain telah menemukan tempat ini dengan mengandalkan indra kumbang pemakan logam Kumbang pemakan logam ini bisa merasakan satu sama lain, dan kelompok Mojin jelas menggunakan ini untuk keuntungan mereka Karena itulah orang-orang ini menemukan tempat ini pada saat yang sama ketika dia menemukannya Karena tidak ada yang disembunyikan di sini, kelompok Mojin juga melihat Linlong saat mereka tiba Linli, kamu benar-benar semangat, salah satu dari mereka berkata sambil tertawa Semangat apa yang tersisa, Linli jelas juga ada di sini untuk kumbang pemakan logam, kata orang lain Linli, jadi bagaimana jika kamu bisa menemukan kumbang pemakan logam? Tidak mungkin kamu bisa bersembunyi dariku, jadi menyerah saja Tentu saja, jika kamu berlutut dan meminta maaf padaku sekarang, mungkin Mungkin aku akan membiarkannya kamu mencium bau kumbang pemakan logam, hahaha Mojin tertawa bangga saat mengatakan ini Bau, kakak senior Mojin, menurutku kamu memperlakukan Linli dengan cukup baik Jika itu aku, aku bahkan tidak akan membiarkan dia menciumnya Paling-paling, aku akan membiarkan dia mencicipi makanan yang dimakan oleh si pemakan logam Kumbang mengeluarkan kotoran, hahaha, kata orang lain Begitu kata-kata ini keluar, semua orang di sekitar Mojin tertawa terbahak-bahak Melihat Linlong masih berdiri di sana, Mojin tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak Ada apa, Linli? Kamu masih tidak ingin pergi? Kemudian, dia melihat orang-orang di sekitarnya dan berkata Semuanya, ayo kita kelilingi dia Begitu dia selesai berbicara, dia segera bergegas menuju Linlong Dan orang-orang di sekitarnya juga berlari pada saat yang bersamaan Dalam sekejap mata, mereka telah mengepung Linlong Linli, kamu tidak akan bisa melarikan diri hari ini bahkan jika kamu menumbuhkan sayap Mojin berkata dengan dingin Meskipun ada kumbang pemakan logam di sekitar, jelas tidak ada yang akan memperebutkannya Oleh karena itu, mereka tentu ingin berurusan dengan Linlong terlebih dahulu Kamu salah, kata Linlong acuh tak acuh Salah, Mojin mencibir Lalu, dia melambaikan tangannya dan memberi isyarat kepada orang-orang di sekitarnya untuk menyerang Linlong Namun, pada saat ini, pandangan mereka tiba-tiba menjadi gelap gulita Dan mereka tidak dapat melihat apapun Itu adalah kutukan malam gelap, Linli telah menggunakan kutukan malam gelap lagi Dalam sekejap, mereka semua ketakutan Aku lupa kalau anak ini punya kutukan malam Mojin berpikir dengan ekspresi jelek Karena Linlong tidak menggunakan kutukan segel malam dua kali sebelumnya Dia lupa bahwa Linlong memiliki kartu as Orang-orang ini sudah memiliki pengalaman dalam menghadapi kutukan malam Jadi saat ini, tidak ada yang bergerak sembarangan Tapi dengan hati-hati tetap di tempatnya Setelah beberapa saat, mereka akhirnya menunggu hingga Dark Knight Sigil menghilang Begitu Dark Knight Sigil menghilang, mereka melihat Linlong berlari ke kiri Kakak senior Mojin, haruskah kita mengejar? Seseorang di samping Mojin bertanya dengan dingin Setelah ditipu oleh Linlong, dia tidak sabar untuk menjatuhkan Linlong Tidak perlu, kumbang pemakan emas lebih penting Mojin menggelengkan kepalanya Dia datang ke sini untuk mencari kumbang pemakan emas, jadi mengapa dia terus mengejar Linlong? Segera, beberapa dari mereka berjalan menuju rumah batu itu Tak lama kemudian, mereka sampai di depan rumah batu itu Namun, mereka tidak berani bertindak gegabuh, dan dengan hati-hati mendekati rumah batu tersebut Pada saat ini, mereka tiba-tiba mendengar auman marah binatang buas datang dari belakang Kemudian, sepertinya ada lebih dari selusin binatang buas yang berlari ke arah mereka Tidak baik, Mojin terkejut, dia melihat ada lebih dari selusin serigala liar berlari ke arah mereka dari belakang Ada seseorang di depan serigala liar, dan orang inilah yang memimpin kawanan serigala liar itu Melihat orang ini, Mojin langsung mengutuk dalam hatinya Ini karena orang ini adalah Linlong, yang baru saja pergi Alasan mengapa Linlong pergi dan berlari ke arah itu secara alami karena dia menemukan ada sekelompok serigala liar di arah itu Segera, dia berpikir untuk memikat serigala liar ini untuk membunuh Mojin dan yang lainnya Mengapa anak ini tidak pergi dan mati? Dia sebenarnya memimpin begitu banyak serigala liar Mojin mengutuk dalam hatinya Dia sekarang bersiap untuk mendapatkan kumbang pemakan emas di rumah batu Tetapi serigala hitam ini tiba-tiba muncul entah dari mana Bagaimana mungkin dia tidak mengalami depresi? Masalah mendesak yang harus dihadapi adalah menangani serigala liar ini Jadi Mojin segera memerintahkan, semuanya, tangani serigala liar ini terlebih dahulu Lalu dapatkan kumbang pemakan emas Setelah mengatakan itu, beberapa dari mereka segera berbalik Pada saat ini, Linlong sudah bergegas ke depan mereka Melihat orang-orang ini, sudut mulut Linlong sedikit melengkung Kemudian, dia mempercepat dan langsung sampai di samping orang-orang tersebut Linli, bocah nakal, pergi dan mati Orang yang paling dekat dengan Linlong segera meraung marah Lalu segera menyerang Linlong dengan segel rune Linlong sudah menduga serangan seperti itu Jadi sebelum pihak lain menyerang dengan segel rune Dia sudah menghindar ke kiri, menyebabkan orang itu tanpa sadar mengertakkan giginya Meskipun ada dua serigala liar yang mengikuti Linlong dari dekat Karena umpan Linlong, sebagian besar serigala liar bergegas menuju Mojin dan yang lainnya Pada saat ini, Mojin dan yang lainnya secara alami tidak bisa mundur Jadi mereka segera bertarung sengit dengan serigala liar tersebut Begitu mereka agak jauh, Linlong segera berhenti Dan kemudian pedang rune di tangannya langsung menyerang dua serigala liar yang mengikuti di belakangnya Setelah menggunakan teknik es bulan dingin dan teknik pedang anggun Kedua serigala liar ini bukan tandingan Linlong Dan dia membunuh mereka hanya dengan dua serangan biasa Lalu, Linlong segera bergegas menuju rumah batu Sekarang Mojin dan yang lainnya sedang berhadapan dengan serigala liar lainnya Ini adalah kesempatan bagus baginya untuk mendapatkan kumbang pemakan emas Jadi dia tentu saja tidak ingin membuang waktu Sesampainya di depan rumah batu Mojin yang terkuat di antara mereka masih terjerat oleh dua serigala liar Melihat Linlong telah tiba di depan rumah batu Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dengan marah Linli, bocah nakal, berhenti di situ Linlong tidak memperhatikannya Dan langsung membuka pintu batu dan masuk Setelah masuk, dia menemukan bahwa di dalam sangat sunyi Dan untuk sesaat, dia sebenarnya tidak menemukan di mana kumbang pemakan emas berada Saat Linlong hendak melepaskan tikus bambu itu Tepat di depannya, di bawah meja, bayangan emas tiba-tiba menyerangnya Tak perlu dikatakan lagi, itu adalah kumbang pemakan emas Linlong mengulurkan tangannya untuk meraihnya Tanpa diduga, kumbang pemakan emas mengelak Langsung menghindari genggaman Linlong Kemudian, ia terus menyerang Linlong Jika itu adalah orang biasa, mereka pasti akan lengah Tetapi dengan kekuatan Linlong, dia secara alami tidak akan memberi kesempatan pada kumbang pemakan emas Sosoknya bersinar, dan langsung menghindari serangan kumbang pemakan emas Lalu, dia mengulurkan tangan untuk menamparnya Tamparan ini sangat cepat, dan kumbang pemakan emas tidak dapat mengelak tepat waktu Dan langsung ditampar oleh telapak tangan Linlong Dengan keras, kumbang pemakan emas langsung jatuh ke tanah Linlong dengan cepat mengambil dua langkah ke depan, dan sebelum kumbang pemakan emas bisa bereaksi Dia langsung meraihnya Begitu dia mengambilnya, dia menyimpan kumbang pemakan emas di cincin spasial rune Kemudian, dia keluar dari rumah batu itu Saat ini, Mo Jin telah membunuh serigala liar yang mengelilinginya, dan langsung memblokir di depan Linlong Melihat Linlong, Mo Jin dengan marah berteriak Linli, bocah nakal, cepat serahkan kumbang pemakan emas Saat mereka hendak menangkap kumbang pemakan emas, Linlong benar-benar ikut campur, dan bahkan merampas kumbang pemakan emas Bagaimana mungkin dia tidak marah? Itu tidak mungkin, Linlong dengan tenang tersenyum Karena itu masalahnya, maka aku hanya bisa membunuhmu Saat dia berbicara, Mo Jin langsung mengeluarkan tawon racun emas miliknya Beberapa tawon racun emas segera bergegas maju dan mengepung Linlong, sehingga dia tidak punya kesempatan untuk melarikan diri Melihat situasi ini, Mo Jin langsung berseru Linli, kamu sudah selesai Itu belum tentu benar, kata Linlong acuh tak acuh Saat dia berbicara, dia melepaskan kumbang perak di tubuhnya Beberapa kumbang perak segera berbaris di depannya Kumbang perak Melihat Linlong melepaskan serangga terbang, Mo Jin tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dengan mata terbelalak Kumbang perak adalah serangga terbang yang lebih kuat dari tawon racun emas miliknya Bagaimana mungkin dia tidak terkejut Benar, itu adalah kumbang perak Saat dia berbicara, Linlong segera membiarkan kumbang perak bergegas keluar Begitu kumbang peraknya terbang, tawon racun emas segera bergegas maju Dan kedua kelompok serangga terbang itu mulai bertarung dengan sengit Meskipun tawon racun emas lebih lemah dibandingkan kumbang perak, mereka tidak terlalu lemah Oleh karena itu, Linlong tidak langsung unggul seperti saat dia bertarung melawan tawon racun hitam milik He Ying Saat mereka bertarung, Mo Jin mau tidak mau bertanya Linli, dari mana kamu mendapatkan kumbang perak, dan bagaimana kamu bisa mengendalikannya Dia tidak akan puas sampai dia menyelesaikan pertanyaan ini Linlong tidak menjawabnya, dan malah langsung menggunakan kutukan malam ini Meskipun tawon racun hitam pasti akan melukai kumbang perak jika mereka terus bertarung Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam waktu singkat Oleh karena itu, untuk menghindari dikepung oleh orang lain, dia langsung menggunakan kutukan malam, berniat untuk mundur Begitu kutukan malam ini muncul, Mo Jin, yang bertarung sengit dengannya, langsung pingsan Namun, kumbang perak Linlong tidak dapat terus menyerang pihak lain, jadi Linlong langsung memanggil mereka kembali Begitu mereka dipanggil kembali, dia menghilangkan kutukan malam dan berlari ke kanan Mo Jin, yang sudah pulih dari keterkejutannya, meraung sambil mengejar Linlong Pada saat ini, dua orang juga membunuh serigala liar yang terjerat dengan mereka, dan segera mengejar Linlong bersama Mo Jin Namun, bagaimana mungkin mereka bisa mengejar Linlong? Mereka dengan cepat tertinggal Takut terjadi sesuatu pada orang-orang di belakang mereka, Mo Jin dan Mo Jin tidak punya pilihan selain berbalik Setelah pergi dengan selamat, Linlong terus mencari kumbang pemakan emas lainnya Meskipun Linlong saat ini memiliki kumbang pemakan emas, karena dia tidak memiliki kutukan kumbang pemakan emas, dia tidak dapat menarik kutukan kumbang pemakan emas Oleh karena itu, dia hanya bisa menunggu sampai dia menemukan kutukan kumbang pemakan emas 1663 Setelah berjalan beberapa saat, Linlong memperhatikan tiga orang tidak jauh di depan Dua dari mereka tampak familiar, dan setelah memikirkannya dengan hati-hati, dia menyadari bahwa mereka adalah dua orang yang sebelumnya bersama Mo Jin Namun, Linlong tidak melihat mereka ketika mereka berada di rumah batu, jadi mereka pasti terpisah dari Mo Jin karena suatu alasan Ketiga orang itu kini berada di depan sebuah gua batu Setelah menjelajahi lingkungan sekitar beberapa saat, mereka segera masuk ke dalam gua batu Mungkinkah ada kumbang pemakan logam di gua batu ini? Linlong berpikir dalam hati Namun, ia segera menyangkalnya karena tikus bambu itu tidak merasakan aura kumbang pemakan logam ke arah itu Tidak hanya itu, kumbang pemakan logam di tubuhnya juga tidak merespon Linlong awalnya ingin pergi, tapi setelah berpikir bahwa mungkin ada Rune yang berhubungan dengan kumbang pemakan logam di dalamnya Linlong akhirnya berjalan ke arah itu Segera, dia sampai di pintu masuk gua batu Setelah melihat lebih dekat, dia menyadari bahwa ketiga orang itu sudah masuk jauh ke dalam, jadi dia buru-buru mengikuti mereka Gua batu ini sebenarnya mirip dengan gua batu yang pernah mereka temui sebelumnya Setelah berjalan beberapa saat, mereka sampai di tempat yang relatif luas Linlong menemukan bahwa ketiga orang itu sedang mencari ke dalam Pada saat ini, salah satu dari mereka berkata Saya berkata, Mo Yuan, apakah anda benar-benar melihat kumbang pemakan logam masuk ke sini? Aku melihat bayangan kuning, kalau bukan kumbang pemakan logam, apa lagi yang bisa terjadi? Kata orang lain Baiklah, mari kita cari baik-baik, kita akan tahu sebentar lagi, kata orang terakhir Jadi ketiga orang ini mengira ada kumbang pemakan logam Tapi sepertinya mereka adalah serangga bercangkang emas yang sama dari sebelumnya Linlong berpikir dalam hati Secara logika, Linlong secara alami akan pergi setelah menemukan bahwa tidak ada sesuatu yang berharga Namun, setelah melihat dua dari tiga orang itu, Linlong menghilangkan pemikiran ini Kedua orang ini sebelumnya bekerja sama dengan Mo Jin untuk menghadapinya Sekarang ada kesempatan untuk menghadapinya, bagaimana dia bisa melepaskannya Segera, dia melangkah masuk Mendengar suara langkah kaki, ketiga orang itu terkejut, dan buru-buru menoleh Linli, itu kamu Dua dari tiga orang secara alami mengenali Linlong, dan mereka berseru ketika melihatnya Setelah beberapa saat terkejut, salah satu dari mereka langsung tertawa Linli, apakah kamu masuk ke dalam jebakan? Orang lain menimpali, Linli, jika kami tidak memanfaatkan kesempatan bagus ini dan membawamu ke kakak senior Mo Jin, kami akan mengecewakanmu Dari kelihatannya, sepertinya Linlong bukan tandingan mereka Linlong memikirkannya dan merasa lega Lagi pula, setiap kali dia bertemu Mo Jin sebelumnya, dia akan selalu melarikan diri Oleh karena itu, mereka bertiga secara alami akan berpikir bahwa dia mudah untuk dihadapi Saat mereka berbicara, mereka bertiga berjalan mendekat Salah satu dari mereka bahkan memblokir pintu masuk untuk mencegah Linlong melarikan diri Linli, kamu bukan tandingan kami, jadi aku menyarankan kamu untuk menyerah Jangan berjuang sia-sia, salah satu dari mereka berkata Apakah begitu? Linlong tersenyum acuh tak acuh Saat suaranya memudar, seekor serangga terbang segera muncul dihadapannya Meskipun dia lebih kuat dari mereka bertiga dalam hal rune dan kutukan, sulit baginya untuk unggul dalam pertarungan satu lawan tiga Oleh karena itu, dia melepaskan serangga terbang tersebut Apa yang dia lepaskan adalah Silver Beetle Kumbang perak Setelah melihat lebih dekat pada Silver Beetle, ekspresi ketiga orang itu berubah drastis Kemudian, salah satu dari mereka bahkan berseru Linli, mengapa kamu memiliki serangga terbang yang begitu kuat? Tidak heran mereka terkejut Serangga terbang di tangan lima murid teratas tampaknya paling banyak setara dengan kumbang perak Mengetahui bahwa kumbang perak tidak mudah untuk dihadapi, salah satu dari mereka segera melepaskan serangga terbangnya Serangga terbangnya hanyalah serangga terbang lapis baja besi biasa Itu jauh lebih rendah daripada Silver Beetle Sekarang, mereka bertiga hanya bisa berdoa agar kendali linlong atas kumbang perak tidak cukup kuat Jika tidak, mereka tidak akan menjadi tandingan linlong Orang yang melepaskan serangga terbang itu segera berkata kepada dua orang di sampingnya, kalian serang bersama-sama Saya akan menggunakan serangga terbang lapis baja untuk menghadapinya Oke, dengan itu, dua orang yang sudah membentuk segel tangan segera mengaktifkan rune dan kutukan dan menyerang linlong Linlong segera mundur, dan saat dia melakukannya, kumbang perak langsung menerkam ketiga orang itu Beberapa kumbang perak bentrok dengan serangga terbang bercangkang besi Serangga terbang bercangkang besi terlihat cukup kuat, tapi mereka sama sekali bukan tandingan kumbang perak Begitu mereka bentrok dengan kumbang perak, mereka langsung dikalahkan Saat mereka melarikan diri, mereka terus terjatuh Kumbang perak terlalu kuat, adegan seperti itu mengejutkan ketiga orang itu Di tengah keterkejutannya, salah satu dari mereka masih menemukan peluang Meskipun dia digigit oleh kumbang perak, dia menahan rasa sakit dan mengaktifkan rune untuk menyerang linlong Melihat linlong, dia meraung, pergilah ke neraka Siapa sangka linlong juga akan membentuk segel tangan dan mengaktifkan rune untuk menyerang Bagaimana linli bisa melawan ketika dia mengendalikan serangga terbang? Melihat pemandangan ini, orang tersebut tentu saja sangat terkejut Bagaimana dia bisa tahu bahwa linlong, yang tahu cara menyederhanakan rune, memiliki kendali yang tak tertandingi atas serangga terbang? Selain itu, kesadaran ilahinya kuat, sehingga dia dapat melakukan dua hal sekaligus Tentu saja, dia tidak bisa menggunakan kekuatan terkuatnya pada saat yang sama, tapi itu cukup untuk menangani rune orang di depannya Linlong menggunakan kutukan naga berserk, sedangkan lawannya hanya menggunakan kutukan pedang ringan Selain itu, dengan campur tangan kumbang perak, rune nyabukan tandingan linlong Begitu kutukan itu menyerang, rune linlong mematahkan kutukan pedang ringan, dan kemudian menyerangnya dengan kekuatan yang tersisa Ah! Sesaat kemudian, orang tersebut langsung berteriak Setelah diserang oleh kutukan kumbang perak dan kutukan naga berserk, dia langsung jatuh ke tanah dan pingsan Di sisi lain, kedua orang itu sudah terjebak oleh kumbang perak dan melakukan perjuangan terakhir Namun, perjuangan mereka sia-sia, dan tak lama kemudian mereka dijatuhkan ke tanah oleh kumbang perak Ah! Linlong, ampuni kami! Kami tidak akan melawanmu lagi! Kedua orang itu buru-buru berteriak Terlambat, kata Linlong acuh tak acuh Setelah beberapa saat, kedua orang itu terdiam Linlong mengingat kumbang perak, dan setelah mengambil batu luar angkasa dari pihak lain, dia meninggalkan gua Begitu dia meninggalkan gua, dia tiba-tiba melihat cahaya menyilaukan melesat ke langit di kejauhan Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah Rune yang berhubungan dengan kumbang pemakan emas ada di arah itu? Melihat cahaya yang melesat ke langit, pemikiran seperti itu terlintas di benak Linlong Apapun yang terjadi, pasti ada sesuatu yang penting ke arah itu Oleh karena itu, Linlong tidak ragu-ragu dan langsung berlari ke arah tersebut Pada saat yang sama, masyarakat di bagian lain hutan juga melihat cahaya tersebut Mereka membuat pilihan yang sama seperti Linlong, yaitu berlari ke arah itu Sepanjang jalan, Linlong bertemu banyak binatang buas, tapi dia mengandalkan akal ilahi yang kuat untuk menghindari mereka Pada saat ini, dia secara alami harus bergegas ke sana dengan kecepatan penuh, jadi dia secara alami tidak akan berhenti untuk menghadapi binatang buas ini Setelah menghabiskan satu jam, Linlong akhirnya sampai di tempat tujuannya Di depannya ada lubang besar yang diselimuti kabut Karena kabutnya terlalu tebal, dia tidak bisa melihat apa yang ada di dalam lubang itu Dia mempunyai perasaan yang tidak dapat dijelaskan bahwa lubang itu tidak berdasar Linlong yakin seberkas cahaya telah melonjak ke langit dari lubang besar ini, karena saat ini, masih ada kerlip cahaya samar di atas kabut Saat ini, Linlong mendengar langkah kaki tidak jauh di sebelah kirinya Tampaknya ada tiga orang yang berjalan ke arahnya Segera, dia melihat dengan jelas ketiga orang itu Yang mengejutkannya adalah salah satu dari ketiganya adalah Zuyun Zuyun sepertinya tidak terluka, jadi dia mungkin tidak menemui masalah apapun selama periode waktu ini Di sampingnya ada seorang gadis muda, yang sangat dekat dengannya, dan sepertinya sangat dekat dengannya Orang lainnya adalah seorang pria muda Ketika Linlong melihat itu ketika dia melihat ke arah Zuyun, matanya tersenyum Ini adalah orang yang menyukai Zuyun Linlong segera menyimpulkan bahwa ini adalah orang yang menyukai Zuyun Saat ini, ketiga orang itu juga melihat Linlong Begitu dia melihat Linlong, Zuyun sangat gembira Adik Lin, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melambai ke arah Linlong Setelah melambai, dia langsung berjalan menuju Linlong Melihat Zuyun seperti ini, wajah pemuda itu langsung menjadi gelap Namun, dia tidak mengatakan apapun Sebaliknya, dia mengikuti gadis lain di belakang Zuyun dan berjalan ke arah Linlong Kakak senior Zuyun, Linlong memandang Zuyun dan mengangguk Sesampainya di samping Linlong, Zuyun mengamatinya dan bertanya Saudara muda Lin, kamu baik-baik saja Saya baik-baik saja, Linlong tersenyum Setelah itu, Zuyun bertanya lagi Saudara muda Lin, apakah kamu menemukan kumbang pemakan emas? Saat Linlong memikirkan apakah dia harus mengatakan yang sebenarnya, pemuda di sampingnya berkata dengan dingin Saudari muda Zu, kekuatan saudara muda Lin biasa-biasa saja Bagaimana mungkin dia bisa menemukan kumbang pemakan emas? Bahkan jika dia menemukan kumbang pemakan emas, dengan kekuatannya, bagaimana dia bisa bersaing dengan yang lain? Meskipun Linlong menjadi pusat perhatian baru-baru ini, pemuda itu merasa bahwa Linlong hanyalah seorang murid baru Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan yang kuat? Jadi, dia tentu saja tidak peduli dengan Linlong Apalagi dia saat ini berada di depan Zuyun Untuk pamer, dia secara alami harus mengambil kesempatan untuk menghina Linlong dengan kejam Kita harus tahu bahwa tindakan Zuyun berjalan menuju Linlong telah sangat memprovokasi dia Kakak senior benar, Linlong mengangguk Dia tidak mau repot-repot bertengkar dengan pihak lain Pada saat ini, gadis lainnya berkata, kakak senior Ming masih yang terbaik Dia menemukan kumbang pemakan emas sendirian dan bahkan menangkap mereka Gadis ini jelas berada di pihak kakak senior Ming Karena itu, dia langsung membelanya Mendengar kata-kata gadis ini, Linlong mau tidak mau melihat ke arah kakak senior Ming Fakta bahwa dia memiliki kumbang pemakan emas membuatnya berpikir 1664 Jangan meremehkan junior brother Lin, dia sangat kuat Zuyun buru-buru berbicara mewakili Linlong ketika dia melihat mereka berdua meremehkannya Dia berada di pihak Linlong, jadi bagaimana dia bisa membiarkan mereka berdua meremehkannya Kerutan didahi kakak senior Ming semakin dalam ketika dia mendengar kata-katanya Dia sebelumnya pernah mendengar bahwa saudari muda Zhu memiliki hubungan dekat dengan Linli, namun dia tidak terlalu memperhatikannya Lagi pula, bagaimana mungkin seorang murid baru bisa begitu mampu Tapi sekarang, sepertinya kakak muda Zhu terpesona oleh anak ini Tidak, dia harus memberinya pelajaran Dengan pemikiran itu, dia langsung berkata kepada Linlong Saudara muda Lin, saya merasa harus mengingatkan anda tentang sesuatu Ya apa itu? Linlong bingung Hao Ming dengan bangga berkata, kekuatanmu biasa-biasa saja Jadi jangan pernah berpikir untuk memanjat ke cabang yang tinggi seperti kakak muda Zhu Hanya orang seperti ku, Hao Ming, yang layak mendapatkan wanita seperti kakak muda Zhu Bagaimana kakak senior Ming bisa mengatakan hal seperti itu? Zhu Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut Bagaimana dia bisa tahu bahwa Hao Ming menjadi begitu sombong setelah mendapatkan kumbang pemakan emas? Kita harus tahu bahwa di seluruh keluarga Mo, hanya sang patriark yang memiliki kumbang pemakan emas Selain itu, dia sudah memiliki kekuatan, jadi dia tentu ingin menggunakan kesempatan itu untuk menekan Linlong agar lebih dekat dengan Zhu Yun Apakah orang ini bodoh? Linlong juga tercengang Meskipun dia telah melihat banyak orang secara langsung, dia belum pernah melihat seseorang secara langsung seperti Hao Ming Melihat Linlong tidak berbicara, Hao Ming, yang mengira bahwa dia telah menekan Linlong, berkata dengan bangga Hanya dari fakta bahwa saya memperoleh kumbang pemakan emas, dan Anda bahkan belum melihat bayangannya, Anda sudah bisa melihat kesenjangan antara kita berdua Gadis muda di samping juga menjawab, meskipun kata-kata kakak senior Ming agak kasar, menurutku kata-kata itu sangat masuk akal Itu sangat masuk akal Linlong mengangguk, lalu berkata, kalau begitu, menurut kakak senior Ming, siapapun yang lebih kuat dan memperoleh kumbang pemakan emas akan memiliki kesempatan untuk mendekati kakak senior Zhu Melihat Linlong telah tepat sasaran, Hao Ming segera menjawab dengan bangga, tentu saja Linlong melanjutkan, kalau begitu, jika aku mengalahkan kakak senior Ming dan merebut kumbang pemakan emas darimu, aku akan memiliki kesempatan yang lebih baik daripada kakak senior Ming untuk mendekati kakak senior Zhu Hao Ming tertegun, lalu tertawa, kalahkan aku, mencoba mencuri kumbang pemakan emas milikku Linli, kenapa kamu begitu naif? Itu benar, bagaimana mungkin kamu bisa mengalahkan kakak senior Ming? Wanita muda di sampingnya juga berbicara Hanya Zhu Yun yang diam, bahkan ada sedikit senyuman di wajahnya karena dia tahu betapa kuatnya Linlong Aku hanya ingin bertanya padamu, bolehkah aku melakukan itu? Linlong bertanya dengan tenang Dia ingin mendapatkan kumbang pemakan emas, karena pihak lain telah mengirimkannya kepadanya tanpa alasan apapun, dia tentu saja harus memanfaatkan kesempatan itu Sejujurnya, jika bukan itu masalahnya, dia tidak akan bisa merampok kumbang pemakan emas secara langsung Lagipula, itu tidak ada bedanya dengan bandit Tentu saja, saat dia berbicara, ekspresi Hao Ming segera berubah Namun, jika kamu tidak bisa melakukannya, kamu akan benar-benar menghilang dari sisi adik perempuan Zhu Baiklah, itu kesepakatan, Linlong tidak bisa menahan senyum Kalau begitu aku juga bisa menggunakan kesempatan ini untuk memberikan pelajaran yang baik kepada bocah sombong sepertimu Saat dia berbicara, Hao Ming langsung membentuk segel tangan Itu adalah segel kutukan pedang langit Aku dengar kamu tahu segel kutukan api putih, lalu aku akan menggunakan segel kutukan pedang langit untuk menghadapimu Meskipun aku juga tahu segel kutukan api putih, aku tidak ingin menindas yang lemah, kata Hao Ming dengan bangga Pemahamannya tentang Linlong secara alami didasarkan pada kekuatan yang ditunjukkan Linlong selama kompetisi Jika dia tahu bahwa Linlong bahkan mengetahui segel kutukan naga liar, dia mungkin akan langsung berkeringat dingin Karena kamu menggunakan segel kutukan pedang langit, aku juga akan menggunakan segel kutukan pedang langit, kata Linlong dengan tenang Saat dia berbicara, Linlong juga membentuk segel tangan segel kutukan pedang langit Nak, aku memberimu kesempatan, tapi kamu tidak menginginkannya, kamu mencari masalah, Hao Ming berkata dengan dingin Saat dia berbicara, dia segera mendorong tangannya ke arah Linlong Dalam sekejap, Rune yang menyerupai pedang ki segera melesat ke arah Linlong Pada saat yang sama, segel kutukan pedang langit Linlong juga diaktifkan Begitu segel kutukan pisau langit Linlong muncul, wajah Hao Ming langsung berubah karena dia menyadari bahwa energi yang terkandung dalam segel kutukan pisau langit Linlong tidak selemah yang dia bayangkan Sesaat kemudian, segel kutukan muncul Lalu, kekhawatiran Hao Ming menjadi kenyataan Segel kutukan pedang langit miliknya langsung dipatahkan oleh segel kutukan pedang langit milik pihak lain Selanjutnya, segel kutukan pedang langit pihak lain menyerangnya dengan sisa kekuatan Sosoknya bergerak, dan dia buru-buru mundur, nyaris menghindari segel kutukan pedang langit milik Linlong Untungnya, dia meninggalkan sedikit waktu luang, jika tidak, dia pasti akan terluka oleh segel kutukan pedang langit Linlong Bagaimana Linli ini begitu kuat? Melihat pemandangan tersebut, gadis di sebelahnya langsung kaget Bocah, sepertinya aku telah meremehkanmu, kata Hao Ming dingin sambil menyeka keringat dingin di dahinya Saat dia berbicara, dia segera membentuk segel tangan lainnya Kali ini, dia secara alami tidak akan menggunakan segel kutukan pedang langit, tetapi langsung menggunakan segel kutukan jenis lain Melihat api hijau menyala di tangan lawannya, Linlong langsung bertanya, apakah ini segel kutukan api hijau? Meskipun dia tidak mengetahui segel kutukan api hijau semacam ini, dia masih bisa mengenalinya secara sekilas Benar, itu adalah segel kutukan api hijau Bagaimana, apa kamu takut? Hao Ming berkata dengan bangga Tentu saja aku takut, itu tentu saja tidak mungkin, kata Linlong dengan tenang Cek cek, kamu masih keras kepala saat ini Kalau begitu, aku akan memberitahumu kekuatan segel kutukan api hijau, kata Hao Ming dingin Kekuatan segel kutukan api hijau berada di atas segel kutukan api putih, itulah sebabnya Hao Ming begitu percaya diri Segera, Linlong membentuk segel tangan Dia membentuk segel tangan dari segel kutukan api hitam Sebenarnya dia bisa menggunakan segel kutukan api putih untuk menghadapi lawannya, tapi itu akan merepotkan dan membuang-buang waktu Oleh karena itu, dia langsung menggunakan segel kutukan api hitam Segel kutukan macam apa ini? Melihat segel tangan Linlong sedikit aneh, Hao Ming terkejut Ketika dia melihat api hitam muncul dari tangan Linlong, ekspresinya berubah karena dia tahu bahwa ini adalah segel kutukan api hitam Yang lebih kuat daripada segel kutukan api hijau miliknya Anak ini baru saja memasuki klan Mo belum lama ini, bagaimana dia bisa menguasai segel kutukan rune seperti itu Hao Ming tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dalam hatinya Meskipun dia terkejut, dia dengan cepat menenangkan diri karena dia merasa tingkat kultivasinya berada di atas lawannya Dan dia juga memiliki pemahaman yang mendalam tentang segel kutukan api hijau Dia pasti bisa mengalahkan lawannya Kemudian, dengan raungan marah, dia segera mendorong tangannya ke arah Linlong Pada saat berikutnya, rune yang menyerupai api hijau segera melesat ke arah Linlong Di saat yang sama, Linlong juga mengulurkan tangannya, dan rune yang menyerupai api hitam segera menemui serangan itu Apa yang membuat ekspresi Hao Ming menjadi jelek adalah segel kutukan api hijau miliknya tidak mampu memblokir segel kutukan api hitam milik pihak lain Di tengah suara seperti itu, segel kutukan api hijau miliknya langsung dimakan oleh segel kutukan api hitam Kemudian, segel kutukan api hitam menyerangnya dengan sisa kekuatan Bagaimana Hao Ming, yang menggunakan seluruh kekuatannya, bisa menghindar tepat waktu Segel kutukan api hitam langsung menyerang tubuhnya, dan api hitam segera menyala di tubuhnya Setelah mengulurkan tangan untuk menepuk tubuhnya beberapa kali, dia akhirnya menghentikan api hitam di tubuhnya Tidak berani gegabu, dia buru-buru menelan pil penyembuh lagi Linli, dari mana kamu mendapatkan segel kutukan api hitam? Hao Ming memandang Linlong dengan marah Ini, ceritanya panjang, tidak perlu diceritakan kepadamu Linlong dengan tenang tersenyum Linli, jangan berpuas diri Meskipun rune dan kutukanku bukan tandinganmu, aku masih memiliki serangga terbangku Itu adalah serangga terbang yang tidak bisa kamu atasi sama sekali Dengan itu, Hao Ming segera melepaskan serangga terbangnya Linlong melihatnya dan menyadari bahwa itu adalah beberapa serangga terbang lapis baja Sejak kapan orang yang hanya memiliki serangga terbang lapis baja menjadi begitu sombong? Melihat beberapa serangga terbang lapis baja, Linlong tidak bisa menahan cibiran Hanya serangga terbang lapis baja? Apakah maksud Anda hanya serangga terbang lapis baja? Tahukah Anda berapa banyak murid kita yang memiliki serangga terbang? Hao Ming tidak bisa menahan amarahnya Meskipun serangga terbang lapis baja adalah serangga terbang tingkat rendah Mereka bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh murid biasa Bahkan seseorang yang berbakat seperti dia membutuhkan waktu tiga tahun penuh untuk mendapatkannya Dengan serangga terbang lapis baja, dia bisa berjalan dengan kepala terangkat tinggi Di depan sebagian besar murid keluargamu Menurutnya, murid baru seperti Linlong mungkin belum pernah menyentuh serangga terbang Apalagi memiliki serangga Oleh karena itu, setelah mendengar kata-kata Linlong, dia secara alami sangat marah Benar, Linli, apakah menurutmu serangga terbang itu seperti barang jalanan yang bisa dengan santainya kamu ambil dari luar? Gadis muda di samping juga mencipir Hanya wajah Zuyun yang menunjukkan sedikit senyuman Namun, dia tidak ingin mengungkapkan bahwa Linlong memiliki serangga terbang yang lebih kuat Mengapa saya merasa itu adalah barang jalanan? Saat dia berbicara, Linlong mengangkat tangannya, dan beberapa serangga terbang segera muncul di depannya Yang dia lepaskan adalah semut bersayap erak Semut bersayap erak ini cukup untuk mengalahkan serangga terbang lapis baja lawan, jadi tentu saja tidak perlu melepaskan serangga terbang yang lebih kuat Melihat kemunculan tiba-tiba semut bersayap erak di depan Linlong, Hao Ming dan gadis muda itu tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan mata karena terkejut Sesaat kemudian, gadis muda itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak Ini, ini semut bersayap erak Benar, kamu belum buta Linlong mengangguk Linli, kamu, dari mana kamu mendapatkan semut bersayap erak? Hao Ming tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak Ia juga menginginkan serangga terbang seperti semut bersayap erak, namun dengan harganya yang selangit, ia tidak mampu membelinya sama sekali Oleh karena itu, setiap kali dia melihat semut bersayap erak dijual di rumah lelang, dia hanya bisa menatap dan menelan ludahnya Siapa sangka semut bersayap erak yang tak terjangkau justru berada di tangan lawannya Linlong? Ini tentu saja membuatnya sangat terkejut Masih sama, tidak perlu memberitahumu Linlong tersenyum acuh tak acuh Anak baik, jangan terlalu senang dengan dirimu sendiri Jadi bagaimana jika kamu memiliki semut bersayap erak? Dengan kekuatanmu, tidak mungkin kamu bisa mengendalikan mereka Oleh karena itu, kamu bukanlah tandinganku, yang telah membenamkan diri Diriku sendiri dalam seni serangga terbang lapis baja selama bertahun-tahun Hao Ming, yang harga dirinya telah menderita pukulan besar, tidak bisa menahan amarahnya Pergi Mengikuti perintahnya, beberapa serangga terbang lapis baja segera melesat ke arah Linlong 1665 Ketika serangga terbang lapis baja terbang, semut bersayap erak Linlong segera naik menemui mereka Semut bersayap erak Linlong berjumlah 14, beberapa lebih banyak dari lawannya Dalam sekejap, kumpulan hitam perak segera mengelilingi mereka Situasi ini langsung membuat Hao Ming merasa tidak nyaman Namun, ia masih memiliki sedikit harapan bahwa serangga terbang lapis baja yang telah ia selami Selama bertahun-tahun pasti mampu mengalahkan semut bersayap erak lawannya Namun, pada saat berikutnya, ekspresinya langsung menjadi sangat jelek Serangga terbang lapis baja bukanlah tandingan semut bersayap erak Hampir seketika, serangga terbang lapis baja terluka Tentu saja perbedaan kekuatan kedua jenis serangga terbang tersebut tidak terlalu besar Kuncinya adalah jumlah semut bersayap erak terlalu banyak Serangga terbang lapis baja memang pemalu sejak awal Jadi bagaimana mereka bisa menandingi semut bersayap erak Tidak hanya terluka, serangga terbang lapis baja juga kehilangan kendali dan jatuh dari langit Situasi ini hampir menyebabkan Hao Ming terjatuh ke tanah Belum lagi berapa banyak uang yang dihabiskan untuk serangga terbang lapis baja ini Waktu yang dihabiskan untuk mereka saja tidak dapat diperbaiki Hanya dalam selusin nafas, serangga terbang lapis baja miliknya telah dimusnahkan sepenuhnya Kemudian, semut bersayap erak Linlong segera terbang di depannya Melihat semut bersayap erak, Hao Ming langsung jatuh ke tanah Semut bersayap erak ini terlalu kuat Gadis di sampingnya begitu terkejut hingga matanya membelalak Hao Ming, kamu kalah Linlong berkata dengan tenang Aku tersesat Hao Ming dengan enggan berkata Karena kamu kalah, keluarkan kumbang pemakan emasmu Linlong segera berkata Bagaimana aku bisa memberimu kumbang pemakan emasku? Hao Ming mau tidak mau berkata Di seluruh keluargamu, selain mereka yang berada di dunia rahasia Hanya kepala keluarga yang memiliki kumbang pemakan emas Bagaimana dia bisa memberikannya pada Linlong? Apa? Apakah kamu menarik kembali kata-katamu? Linlong berkata dengan dingin Jadi bagaimana jika aku menarik kembali kata-kataku? Jangan bilang kamu ingin membunuhku Izinkan saya memberitahu Anda Saya adalah murid Penatua Mei Penatua Mei berhubungan baik dengan Penatua Agung Saya bukan seseorang yang bisa ditangani oleh Penatua Cese Saat menyebut Penatua Mei, wajah Hao Ming tiba-tiba menjadi sombong lagi Saya curiga ada yang salah dengan otak Anda Linlong menggelengkan kepalanya Ada yang salah dengan otakku Haha, Linli, kamu masih belum tahu betapa kuatnya Tetua Agung Hao Ming mencibir Karena itu masalahnya, aku hanya bisa menjadi kejam Linlong menggelengkan kepalanya Segera setelah itu, beberapa semut bersayap perak di depan Hao Ming tiba-tiba menerkam ke depan Linli, kamu berani menyerangku Hao Ming terkejut Pada saat yang sama, dia mengulurkan tangannya untuk memblokir semut Silverwing Tapi bagaimana dia bisa memblokir mereka Ah 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 Pada saat berikutnya, dia mengeluarkan serangkaian jeritan darah sebelum pingsan Saat ini, Linlong memandang gadis di sampingnya dan berkata Kaka senior, ada apa? Apakah kamu tidak akan menyelamatkannya? Tidak, tidak, tidak Gadis itu buru-buru melambaikan tangannya dan berkata Aku tidak memiliki hubungan yang baik dengannya Bagaimana aku bisa menyelamatkannya? Gadis muda ini hanya berada di pihak Hao Ming karena dia memiliki kekuatan Sekarang dia menyadari bahwa Hao Ming jauh lebih rendah daripada Linlong, dia tidak berani membelah Hao Ming Linlong tidak bisa diganggu lagi olehnya Dia segera berjalan ke depan dan mengeluarkan batu spasial dari tubuh Hao Ming Kemudian, seekor kumbang pemakan emas jatuh ke tangannya Setelah memastikan bahwa itu benar-benar kumbang pemakan emas, Linlong segera menyimpannya Saat dia menyimpan kumbang pemakan emas, suara dan langkah kaki terdengar dari kiri Lalu, beberapa orang muncul di sebelah kiri mereka Yang mengejutkan Linlong adalah orang-orang ini sebenarnya adalah Mo Jin dan yang lainnya Ketika mereka melihat Linlong, Mo Jin dan yang lainnya tercengang Kemudian, Mo Jin mengertakkan gigi dan berkata Nak, kita benar-benar ditakdirkan Adegan Linlong merampas kumbang pemakan emas miliknya masih segar dalam ingatannya Ini sudah ditakdirkan, Linlong dengan tenang tersenyum Linlong, jangan terlalu senang Aku pasti akan merebut kembali kumbang pemakan emas itu Mo Jin berkata dengan dingin Awalnya, mereka seharusnya bergegas saat ini Tetapi karena ada perubahan pada lubang besar di samping mereka Banyak rune mulai muncul di permukaan lubang Banyak rune mulai berkedip di atas kawah Dan seluruh kawah tampak berubah dalam sekejap Bagaimana mereka bisa punya waktu untuk berurusan dengan Linlong Saya harap Anda punya kesempatan, kata Linlong dengan tenang Mendengar ini, kakak muda Lin bahkan merebut kumbang pemakan emas milik kakak senior Mo Jin Mendengar perkataan keduanya, gadis muda di belakang mereka tentu saja sangat terkejut Dia tidak menyangka Linlong tidak takut pada Mo Jin Kita harus tahu bahwa Mo Jin berada di peringkat kedua di antara murid keluarga Mo Dan dia berkali-kali lebih kuat dari Hao Ming Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari belakang Linlong Kakak senior Mo Jin, tolong aku Linli ini, merebut kumbang pemakan emasku Hao Ming tiba-tiba terbangun dan merangkak dari tanah Setelah mengatakan ini, dia terhuyung ke arah Mo Jin dan yang lainnya Mendengar perkataan Hao Ming dan melihat penampilannya, Mo Jin sedikit bingung Hao Ming, apa yang terjadi? Hao Ming buru-buru mengulangi apa yang baru saja dia katakan Ketika dia selesai berbicara, dia sudah berada di depan Mo Jin Siapa yang tahu kalau Mo Jin akan langsung menamparkan wajahnya Dasar sampah, kamu bahkan tidak tahu cara melindungi kumbang pemakan emas yang kamu peroleh Kamu benar-benar membiarkan dia merebutnya Mo Jin merasa kesal terhadap Linlong karena tidak memenuhi harapannya Hao Ming bisa saja direnggut oleh orang lain, kecuali Linlong Dia tentu saja marah Celah Dengan sebuah tamparan, Hao Ming langsung jatuh ke tanah lagi Bagaimana Mo Jin bisa peduli padanya? Sebaliknya, dia menatap Linlong, dan berkata Nak, tunggu saja Aku akan merebut kumbang Hao Ming juga Ketika suaranya jatuh, tanda di lubang besar segera meledak dengan cahaya yang menyilaukan Kemudian, sebuah suara bergema di kehampaan Menara lonceng di lubang besar memiliki kumbang pemakan emas dan rune yang terkait dengannya Saya harap Anda bisa mendapatkan peluang setelah memasukinya Baiklah, kamu bisa memasuki lubang besar sekarang Lubang besar itu dilindungi oleh runik magic array Kamu hanya perlu melompat ke dalam lubang besar Setelah mengatakan ini, suara itu langsung menghilang seolah tidak pernah muncul Apakah ada lebih banyak kumbang pemakan emas di bawah ini? Hebat! Tidak hanya ada kumbang pemakan emas, tapi ada juga rune yang berhubungan dengannya di bawah Dalam sekejap, mata orang-orang di sisi Mo Jin langsung berbinar Takut kumbang pemakan emas dan rune di dalam lubang besar akan direnggut oleh orang lain Jika mereka terlambat selangkah, mereka segera melompat ke dalam lubang besar Bahkan Mo Jin pun melakukan hal yang sama Hei, tunggu aku Hao Ming buru-buru berteriak Namun, Mo Jin dan yang lainnya tidak punya waktu untuk mempedulikannya Segera, hanya Hao Ming yang tersisa di posisi itu Linlong kemudian melihat ke arah Zhu Yun dan berkata Kakak senior Zhu, ayo turun juga En, Zhu Yun menganggupkan kepalanya dan melompat turun Gadis muda di sampingnya juga melompat turun Linlong tidak langsung melompat turun Sebaliknya, dia melepaskan semut bersayap erak dan memerintahkannya terbang menuju Hao Ming Dia tidak ingin membiarkan orang seperti itu hidup Hao Ming awalnya memikirkan apakah dia harus melompat turun juga Ketika dia melihat semut bersayap erak di depannya, dia langsung berkeringat dingin Linli, ampuni aku Dia buru-buru berteriak Linlong mengabaikannya dan langsung memerintahkan semut bersayap erak untuk membunuh Hao Ming Setelah itu, dia melompat ke dalam lubang besar 1666 Setelah memasuki lapisan kabut tebal itu, dia merasakan tubuhnya langsung menjadi lebih ringan Kemudian, dengan kilatan cahaya putih, dia menemukan dirinya berada di atas sebuah kota besar Namun, kota besar itu sunyi senyap Tidak ada satu orang atau suara pun Kemudian, tubuh Linlong terus turun Saat dia turun, dia menemukan kabut tiba-tiba menjadi lebih tebal Sebelumnya, dia masih bisa melihat istana dan rumah di kejauhan Sekarang, dia pada dasarnya tidak bisa melihatnya lagi Setelah beberapa saat, dia mendarat di tanah Menurut suaranya, mungkin ada kumbang pemakan emas dan rune terkait di atas menara lonceng Saya hanya perlu menemukan menara lonceng Linlong berpikir dalam hati Namun, dia tidak bisa melihat kekejauhan sama sekali Jelas tidak ada menara lonceng di sekitarnya Jadi, dia hanya bisa mencari di depannya Eh, sepertinya ada menara lonceng di sana Segera, Linlong menemukan menara lonceng yang samar-samar tidak jauh dari sana Linlong buru-buru berlari ke arah itu Begitu dia mendekat, dia semakin lega Ini karena itu adalah menara lonceng yang tingginya tujuh atau delapan lantai Ada tangga menuju menara lonceng di keempat sisinya Linlong tentu saja tidak akan menggunakan tangga untuk naik Sebaliknya, dia langsung menggunakan teknik gerakannya Setelah dua lompatan, dia langsung sampai di puncak menara lonceng Tempat ini tidak kecil Di tengah platform ada sebuah meja Di atas meja ada sebuah kotak kayu antik Linlong bisa melihat dua kata, kutukan, tertulis di atasnya Mungkinkah kutukan rune atau kumbang pemakan emas ada di dalam kotak kayu ini? Memikirkan hal ini, Linlong segera berjalan menuju kotak kayu itu Ia sangat berhati-hati karena merasa tidak mudah mendapatkan kotak kayu tersebut Wuss Benar saja, saat dia mendekati kotak kayu itu Suara seperti itu terdengar di sampingnya Kemudian, empat bayangan hitam tiba-tiba muncul dari keempat sisinya Mereka adalah penebang kayu rune Sekilas Linlong bisa tahu bahwa keempat bayangan hitam ini adalah penebang kayu rune Mereka memiliki kekuatan prajurit peringkat ketiga atau keempat Linlong tidak berani gegabuh Dia segera mengeluarkan pedang runenya dan menyerang keempat tukang kayu rune Dia menggunakan teknik es bulan dingin dan ilmu pedang yang anggun Dengan tebasan pedangnya, keempat tukang kayu rune itu secara bersamaan menghantamkan tinju mereka ke arahnya Bang! Linlong mau tidak mau mundur beberapa langkah Kempat boneka kayu rahasia juga mundur Saat mereka mundur, suara retakan terdengar dari tubuh boneka kayu rahasia yang paling lemah Lengannya langsung dipotong oleh pedang Linlong Kekuatan teknik es bulan dingin yang dikombinasikan dengan ilmu pedang anggun secara alami sungguh menakjubkan Bahkan jika itu adalah keempat manusia kayu rune, yang lebih lemah tidak akan mampu menahannya Setelah berhasil dalam serangan pertamanya, Linlong segera menindak lanjutinya dengan tebasan lainnya Bang! 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 Setelah beberapa tebasan, dua rune woodman yang lebih lemah dihancurkan Sekarang, hanya tersisa dua rune woodman Tanpa dua rune woodman lainnya yang menahannya, bagaimana mungkin kedua rune woodman ini bisa menandingi Linlong Setelah beberapa saat, mereka semua dibunuh oleh Linlong Sayangnya, saya tidak bisa melepaskan runic wooden man pada saya Kalau tidak, aku tidak akan mengalami banyak masalah, pikir Linlong dalam hati Setelah menghancurkan keempat boneka kayu rahasia, Linlong segera berjalan menuju kotak kayu di tengah Namun, pada saat ini, bayangan hitam tiba-tiba berlari menuju kotak kayu dengan kecepatan sangat cepat dari belakangnya Saat bayangan hitam mendekati Linlong, kecepatannya meningkat Dalam sekejap mata, itu benar-benar tiba di depan kotak kayu sebelum Linlong Namun, saat dia hendak mengambil kotak kayu itu, aura pedang tiba-tiba menyerangnya dari belakang Ekspresinya berubah drastis, dan dia hanya bisa menyerah pada kotak kayu itu dan mencoba menghindar Namun, dia masih terlambat satu langkah Saat dia menggerakkan kakinya, aura pedang telah mengenai tubuhnya Bang! Dengan suara yang teredam, dia langsung terlempar oleh aura pedang Linlong buru-buru mengejarnya, tapi yang membuatnya cemberut adalah kecepatan pihak lain masih sangat cepat Dalam sekejap, pihak lain menghilang ke dalam kabut di depan Siapa sebenarnya itu? Bagaimana mereka bisa begitu cepat? Linlong tercengang Sejujurnya, jika bukan karena kehendak ilahi yang kuat, yang memungkinkan dia menemukan pihak lain tepat waktu Kotak kayu itu akan dicuri oleh pihak lain Eh, di dunia rahasia ini, mereka bisa menggunakan metode ofensif selain kutukan rahasia untuk menghadapi musuh mereka Pada saat ini, Linlong tiba-tiba menyadari Sejujurnya, saat dia berhadapan dengan pedang pihak lain barusan, itu terjadi secara tidak sadar, dan dia tidak mempertimbangkan hal ini sama sekali Dengan begitu, dia akan bisa bergerak lebih lancar di kota ini Memikirkan hal ini, Linlong tidak bisa menahan senyum Kemudian, dia berbalik dan memegang kotak kayu itu di tangannya Setelah membuka kotak kayu itu, dia langsung mengerutkan kening karena kosong Hanya ada sebuah catatan dengan beberapa kata tertulis di atasnya, kotak kayu ini tidak ada di sini Teruslah bekerja dengan baik Dengan kata lain, meskipun semua menara lonceng memiliki kotak kayu seperti itu Hanya sedikit yang berisi kumbang pemakan logam atau kutukan rahasia Linlong menebak dalam hatinya Saat itu, dia hanya bisa meninggalkan tempat ini Kemudian, dia melanjutkan mencari menara lonceng Namun, yang membuatnya tertekan adalah dia tidak dapat menemukan satupun menara lonceng setelah lama mencari Dia tidak tahu apakah itu karena kabut yang terlalu tebal atau karena hal lain Bolehkah aku menggunakan tikus bambu untuk mencari? Dengan pemikiran itu, Linlong melepaskan tikus bambu itu Namun yang membuatnya tertekan adalah ekspresi wajah tikus bambu itu kosong Ia sama sekali tidak bisa merasakan aroma kumbang pemakan logam Karena tikus bambu tidak bisa, Linlong segera mengeluarkan kumbang pemakan logam Tapi mereka juga tidak bisa merasakan aroma jenis mereka sendiri Hmm, bolehkah aku menggunakan aroma kotak kayu itu? Linlong segera teringat bahwa kotak kayu itu memiliki aroma yang unik Untungnya, dia telah menyimpan kotak kayu itu pada saat itu, atau dia harus kembali lagi Saat itu juga, dia mengeluarkan kotak kayu tersebut dan membiarkan tikus bambu tersebut mengingat aroma kotak kayu tersebut Kemudian, dia menyimpan kotak kayu itu dan membiarkan tikus bambu itu merasakannya Yang membuatnya senang, tikus bambu itu dengan cepat memberinya arahan Tampaknya arah itu adalah arah menara lonceng Dengan pemikiran itu, Linlong segera berjalan ke arah itu Benar saja, setelah berjalan beberapa saat, dia melihat sebuah menara lonceng di depannya Pada saat itu, dia dengan jelas mendengar suara pertarungan di menara lonceng Sepertinya seseorang telah mencapai puncak menara lonceng Saya harus bergegas dan melihat apakah saya bisa mendapatkan kotak kayu itu Dengan pemikiran itu, Linlong segera mempercepat dan segera tiba di bagian bawah menara lonceng Saat itu, pertarungan di atas masih sangat intens Agar tidak memperingatkan musuh, Linlong tidak langsung bergegas Sebaliknya, dia menaiki tangga di samping Tak lama kemudian, dia sampai di lantai paling atas Saat itu, dia melihat lima orang bertarung sengit dengan empat boneka rune kayu Kelima orang itu jelas berada di atas angin Keempat boneka rune kayu yang bertarung sengit dengan mereka berada dalam kondisi hancur kapan saja Linlong tidak terburu-buru secara langsung karena dia merasa jika dia melakukannya Keempat boneka rune kayu itu pasti akan tiba-tiba menyerangnya Karena itu, dia tidak bergerak Setelah beberapa saat, keempat boneka rune kayu itu dikalahkan oleh lima orang di tanah Setelah keempat boneka rune kayu tersebut dikalahkan Kelima orang tersebut segera bergegas menuju kotak kayu tersebut Jelas sekali mereka berlima ingin mengambil kotak kayu itu untuk diri mereka sendiri Di antara lima orang, pemuda pendek adalah yang tercepat Dialah orang pertama yang mencapai kotak kayu itu Namun, begitu dia mengulurkan tangannya, energi pedang menyerangnya dari samping Jika dia terus meraih kotak kayu itu, tangannya mungkin akan terpotong Karena itu, dia tidak berani melakukannya Dia langsung menghindar ke samping Di saat yang sama, orang di belakangnya melihat peluang dan segera bergegas menuju kotak kayu tersebut Namun, dia juga tidak dapat memperoleh kotak kayu itu karena ada kekuatan kilain yang menyerangnya dari samping Adegan itu sangat kacau Pada akhirnya, seseorang akhirnya mengambil kotak kayu itu Namun, sebelum dia bisa menstabilkan cengkramannya, ledakan energi membuatnya terbang Tubuhnya berada di udara, dan dia tidak bisa meraih kotak kayu di tangannya Oleh karena itu, kotak kayu tersebut langsung terbang keluar Selanjutnya, kotak kayu itu mendarat tepat di sebelah orang pertama, yaitu pemuda pendek Pemuda pendek itu tentu saja sangat gembira Dia meraih kotak kayu itu dan langsung melompat menuruni tangga Wang Hai, bajingan, tinggalkan kotak kayu itu Untuk sesaat, raungan marah segera datang dari belakangnya Namun, pemuda pendek bernama Wang Hai tidak terlalu peduli Setelah mendapatkan kotak kayu di tangannya, dia dengan putus asa berlari ke depan Setelah berlari dengan liar selama beberapa saat, dia tidak bisa menahan nafas lega ketika suara-suara di belakangnya perlahan meredah Sial, untuk kotak kayu ini, aku hampir kehilangan nyawaku Wang Hai bergumam Kemudian, dia menemukan tempat tersembunyi untuk menetap Meski masih terengah-engah, dia tidak sabar untuk membuka kotak kayu itu Setelah membuka kotak kayu itu, dia melihat sebuah buku tipis di dalamnya Kata-kata, Rune Seal, tertulis di buklet Mungkinkah itu segel Rune yang berhubungan dengan kumbang pemakan emas? Wang Hai sangat senang Dia segera mengulurkan tangan untuk mengambil buklet di dalamnya Namun, saat dia hendak mengambil buklet itu, hembusan angin tiba-tiba bertiup di sampingnya Kemudian, kotak kayu di tangannya diambil Mendongak, dia melihat seorang pemuda berdiri di depannya Kamu adalah Lin Li Setelah jeda sebentar, dia langsung teringat siapa orang di depannya Benar, saya Lin Li Kata pihak lain Orang ini adalah Lin Li Sebelumnya, ketika dia menemukan kotak kayu itu diambil oleh Wang Hai, dia mengikutinya Dengan kekuatannya, tidak sulit baginya untuk mengikuti di belakang Wang Hai Kemudian, ketika Wang Hai hendak mengeluarkan buklet di dalam kotak kayu, Lin Li mulai bergerak Dengan kekuatannya, secara alami mudah baginya untuk mengambil kotak kayu di tangan Wang Hai ketika Wang Hai tidak memperhatikan Lin Li Kembalikan kotak kayu itu padaku Wang Hai berkata dengan marah Lin Long tidak bisa menahan senyum Aku merebutnya dengan kekuatanku sendiri Bagaimana aku bisa mengembalikannya padamu Berat, sepertinya kamu sedang mendekati kematian Wang Hai sangat marah Begitu dia selesai berbicara Dia langsung membentuk segel dengan tangannya dan menyerang Lin Long Meskipun Wang Hai lebih muda dari yang lain Dia masih senior, jadi dia tidak peduli sama sekali dengan Lin Long Dia menggunakan segel kutukan pedang surgawi Dalam sekejap, Rune yang tampak seperti pedangki segera menyerang Lin Long Lin Long dengan santai menggunakan skyblade seal untuk menghadapinya Ketika segel itu mengenai, segel pedang langit milik Lin Long langsung menerobos segel pedang langit milik pihak lain dan menyerangnya dengan kekuatan yang tersisa Sangat kuat Setelah berseru, Wang Hai langsung memuntahkan setegup darah Lin Long tidak membunuhnya, karena saat ini, jelas ada beberapa orang yang bergegas dari kedua sisi Jelas sekali bahwa mereka adalah orang-orang sebelumnya Kakak senior Wang Hai, aku pergi dulu Dengan itu, Lin Long langsung berbalik dan pergi Ketika dia pergi, sebuah kotak kosong jatuh dari kehampaan ke tanah Melihat kotak kosong itu, wajah Wang Hai berkedut karena pihak lain jelas-jelas telah mengambil buklet di dalamnya Pada saat itulah orang lain menyusul Di sana Begitu mereka melihat Wang Hai duduk di tanah, mereka langsung menjadi sangat gembira Ketika mereka datang, mereka menemukan ada sesuatu yang tidak beres karena hanya ada kotak kosong di tanah, dan Wang Hai terluka Salah satu dari mereka segera mengerutkan kening dan bertanya Wang Hai, ada apa? Di mana benda di dalam kotak kayu itu? Itu direnggut, kata Wang Hai dengan muram Direnggut, siapa yang merebutnya? Orang lain buru-buru bertanya Lin Li merampasnya? Jawab Wang Hai Siapa Lin Li? Seseorang bingung Meskipun Lin Long menjadi pusat perhatian baru-baru ini, dia masih seorang murid baru Oleh karena itu, murid-murid lama jarang membicarakannya, dan mereka tidak akan pernah berpikir bahwa dia berani merebut sesuatu dari murid lama Lin Li adalah murid di bawah bimbingan tetua Sese, kata seseorang segera setelah memikirkannya Mendengar bahwa itu adalah Lin Long, seseorang langsung bertanya Lin Li hanyalah murid baru, bagaimana dia bisa merebut sesuatu dari tanganmu? Murid baru, kalian meremehkannya, dia sangat kuat, dia pasti memiliki kekuatan prajurit tingkat 4, kata Wang Hai Muram Dia juga memiliki kekuatan prajurit tingkat 4, seseorang mencibir, dan kemudian wajahnya menjadi gelap Saya pikir anda, Wang Hai, yang menggunakan trik ini Katakan padaku, di mana anda menyembunyikan benda itu di dalam Wang Hai, aku juga curiga kamu menyembunyikan barang itu, jadi keluarkanlah, kata yang lain serempak Saya benar-benar tidak menerimanya, Wang Hai tersenyum pahit Kau tidak mengambilnya, keluarkan batu luar angkasa anda dan biarkan kami melihatnya Seseorang mencibir Tidak, bagaimana aku bisa membiarkanmu melihat batu luar angkasa milikku Wang Hai mengerutkan kening Kamu tidak akan memberikannya, apakah anda ingin merasakan tinju anda Orang-orang di sebelahnya langsung mengepalkan tangan Tak berdaya, Wang Hai hanya bisa mengeluarkan spesestone miliknya Pada saat ini, seseorang akhirnya bertanya Wang Hai, apa sebenarnya yang ada di dalam kotak kayu itu? Itu adalah mantra Rune, kata Wang Hai Mantra Rune, mendengar perkataan Wang Hai, beberapa orang segera memeriksa batu luar angkasa milik Wang Hai Setelah beberapa saat, mereka berempat mengerutkan kening karena tidak ada yang berhubungan dengan kumbang pemakan emas di dalamnya Aku sudah bilang aku tidak mengambilnya, Linli lah yang mengambilnya, kata Wang Hai lagi Mungkinkah kamu berkonspirasi dengan seseorang dan menjebak Linli? Seseorang bertanya lagi Hal ini membuat Wang Hai tidak tahu harus tertawa atau menangis Wang Hai mengertakan gigi dan berkata, bagaimanapun, itu Linli Bahkan jika kamu membunuhku, aku akan mengatakan itu dia Yang lain segera berkata, kalau begitu, ayo kita cari Linli dulu Bagaimana mereka bisa tahu di mana Linlong berada, jadi mereka hanya bisa mencari menara lonceng lainnya Saat ini, tidak jauh dari mereka, Linlong sudah mengambil buklet itu dan membacanya 1667 Setelah membaca sebentar, Linlong mau tidak mau mengerutkan alisnya karena dia menyadari bahwa meskipun buklet itu berisi segel rune tentang kumbang pemakan emas, itu bukanlah buklet yang lengkap Dengan kata lain, dia harus mendapatkan buklet lengkap untuk menggambar segel rune pada kumbang pemakan emas Dia awalnya berpikir bahwa dia bisa menggambar segel rune pada kumbang pemakan emas dengan buklet ini, tapi ternyata menjadi seperti ini Linlong mengutuk dalam hati Dia membalik ke belakang dan menemukan ada tiga kata yang tertulis di belakang buklet itu Mungkinkah setidaknya ada tiga buklet lain yang seperti ini? Pikiran ini terlintas di benak Linlong Setelah memastikan hal ini, Linlong mengeluarkan tikus bambu itu dan memerintahkannya untuk mencari menara lonceng terdekat Segera, tikus bambu itu merasakan menara lonceng tidak jauh dari sana, dan Linlong segera menuju ke arah itu Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, dia melihat sebuah menara lonceng tidak jauh di depannya Saat dia hendak bergegas menuju menara lonceng, Linlong menemukan ada beberapa orang di bawah menara lonceng Saat dia hendak pergi, orang-orang itu sudah bergegas ke puncak menara lonceng Hanya dalam waktu singkat, suara pertarungan sengit terdengar dari atas Jelas sekali bahwa orang-orang itu bertarung dengan rune woodman di atas Sama seperti sebelumnya, Linlong diam-diam merayap ke depan Tidak lama kemudian, dia sampai di puncak tangga dan melihat orang-orang itu berkelahi dengan empat tukang kayu rune Total ada empat orang, dan salah satu dari mereka jelas jauh lebih kuat dari tiga lainnya Orang ini memiliki kekuatan seniman bela diri peringkat empat tahap akhir Tiga lainnya jauh lebih lemah Setelah pertarungan sengit, keempat orang itu akhirnya menghancurkan empat rune woodman Setelah menghancurkan empat rune woodman, orang yang paling dekat dengan kotak kayu itu segera bergegas ke arahnya Orang ini adalah seorang pemuda dengan wajah agak pucat Namun, saat dia tiba di depan kotak kayu, pedang rune yang sangat tajam berhenti di depannya Pemilik pedang rune ini adalah orang terkuat Mengetahui bahwa orang ini kuat, dua orang lainnya tidak berani bertindak gegabuh Aku sudah bilang kalau kotak kayu ini milikku Kenapa kamu merampasnya, teriak orang terkuat Orang ini pendek dan kekar, dan wajahnya dipenuhi ekspresi dingin Batuk-batuk, kakak senior G.Y., aku hanya takut akan terjadi kecelakaan lagi Jadi aku ingin memegang kotak kayu itu dulu, dan aku tidak ingin merampas kotak kayu itu Pemuda berwajah pucat itu buru-buru berkata Huff, menurutmu aku, G.Y., tidak tahu apa yang kamu pikirkan G.Y. berkata dengan dingin Lalu, dia berkata, cepat mundur Iya, senior G.Y., saat dia berbicara, pemuda berwajah pucat itu buru-buru mundur G.Y. merasa puas dengan situasi ini Kemudian, dia melihat ke arah dua orang lainnya dan berkata, bagaimana dengan kalian berdua Apakah anda juga ingin merebut kotak kayu ini? Kakak senior G.Y. pasti bercanda Bagaimana kami berani mengambil barang-barangmu? Kedua pria itu menyekak ringat dingin di dahi mereka Itu bagus G.Y. menganggup puas Saat dia berbicara, dia berjalan menuju kotak kayu Namun, pada saat ini, bayangan hitam tiba-tiba muncul dari kanannya dan menyerbu ke arah kotak kayu Mencari kematian Begitu melihat bayangan hitam itu, G.Y. langsung meraum marah dan menyerang bayangan hitam itu dengan pedangnya Namun, aura pedangnya masih agak terlalu lambat, dan pihak lain menghindarinya Pihak lain tidak hanya menghindari pedangnya, tetapi dia juga langsung memegang kotak kayu di tangannya Bayangan hitam ini tidak lain adalah Linlong, yang sedang menunggu kesempatan di sampingnya Begitu dia memegang kotak kayu itu, yang lain segera mengelilinginya Linli, itu kamu Pada saat ini, mereka juga mengenali orang yang merampas kotak kayu itu adalah Linlong Linli, cepat tinggalkan kotak kayu itu Demi tetua CS, aku tidak akan melanjutkan masalahmu yang merampas kotak kayuku G.Y. berkata dengan dingin Maaf, saya tidak punya kebiasaan mengembalikan barang yang sudah saya peroleh Linlong tersenyum acuh tak acuh Kalau begitu, apakah kamu sedang mencari kematian? G.Y. mencibir Kemudian, dia melihat ketiga orang di sampingnya dan berkata, turunkan dia Ketiga orang itu segera mengayunkan pedang rune di tangan mereka, tetapi saat mereka hendak menebas Linlong, ekspresi mereka segera berubah Ini karena tujuh hingga delapan serangga terbang tiba-tiba muncul di depan Linlong Tubuh serangga terbang ini dilapisi perak, dan terlihat sangat mempesona Itu kumbang perak, G.Y. terkejut saat melihat jenis serangga terbang apa itu Saat dia masih sok, tujuh hingga delapan serangga terbang telah menyerang ketiga orang tersebut Ketiga orang itu buru-buru mengayunkan pedang rune di tangan mereka dan menyerang kumbang perak Namun, mereka bukan tandingan kumbang perak ini Hanya dalam sekejap mata, salah satu dari mereka mengeluarkan jeritan darah yang mengental Jelas sekali, dia terluka oleh kumbang perak Pada saat ini, G.Y. dengan ganas menyerang Linlong dengan pedangnya Bahkan dengan kumbang perak yang menghalangi di depannya, G.Y. tidak terlalu peduli Ini karena dia tahu bahwa jika dia tidak memanfaatkan kesempatan ketika Linlong mengendalikan kumbang perak Dia tidak akan mampu menghadapi Linlong sama sekali Jika dia menunggu Linlong menghabisi ketiga orang itu, dia akan mendapat masalah Oleh karena itu, tentu saja, dia tidak peduli dengan ancaman kumbang perak di depannya Dan langsung menyerang Linlong dengan pedangnya Kali ini, dia langsung menggunakan keterampilan bela diri atribut api miliknya Dalam sekejap, aura pedang dengan api hitam segera menebas Linlong Linlong, yang sudah bersiap, segera mengayunkan pedang rune di tangannya Bocah ini sebenarnya bisa menggunakan teknik pedang sambil mengendalikan serangga terbang Melihat adegan ini, G.Y. tentu saja sangat terkejut Meski dia terkejut, pedang Linlong jelas tidak terlalu kuat Oleh karena itu, dia percaya bahwa dia dapat melukai Linlong secara serius hanya dengan satu serangan Dengan cara ini, dia akan lebih unggul Bang! Sesaat kemudian, aura pedang menghantam, menghasilkan suara teredam Dalam suara ini, Linlong langsung dikirim terbang Dia langsung menghancurkan pagar pembatas menara lonceng Dan kemudian seluruh tubuhnya terjatuh G.Y. sama sekali tidak ingin memberi Linlong kesempatan Jadi dia segera mengejar Linlong yang terjatuh Saat dia berada di udara, dia sekali lagi menyerang dengan pedang rune di tangannya Dia siap memberikan pukulan fatal pada Linlong Pada saat ini, meskipun kumbang perak sedang mendekatinya, dia tidak punya waktu untuk mempedulikannya Bahkan jika dia terluka, dia ingin membunuh Linlong terlebih dahulu Seseorang dengan kumbang perak sangat menakutkan, tetapi jika dia membunuh orang ini, kumbang perak miliknya tidak akan berguna Namun, tak lama kemudian, ekspresi terkejut muncul di wajahnya Ini karena dia menyadari bahwa orang yang seharusnya terluka parah justru menghindar ke samping saat ini Itu juga karena pedangnya tidak mengenai tubuh Linlong Sebaliknya, ia langsung menebas tanah di bawahnya Bang! Ketika suara yang tajam terdengar dari lantai batu keras di bawah, dia merasakan sakit yang luar biasa di bahu kanannya Jelas sekali bahwa kutukan rune pada kumbang perak telah menyerang tubuhnya Pada saat ini, bagaimana dia masih peduli untuk mengejar Linlong? Sebaliknya, dia buru-buru menamparkan kumbang perak di sampingnya dan kemudian melepaskan serangga terbang di tubuhnya Meskipun serangga terbangnya tidak sebanding dengan kumbang perak Linlong, mereka masih bisa membantunya memblokir untuk sementara waktu Begitu dia melepaskan serangga terbangnya, dia segera mengulurkan tangan dan menepuk beberapa titik akupuntur di tubuhnya Kemudian, dia menelan pil penyembuh Setelah melakukan ini, dia hanya menghela nafas lega Saat ini, tidak ada lagi sosok di depannya Kemudian, tiga orang di lantai atas juga melompat turun Bagaimana kabar kalian? G.Y. bertanya dengan cemberut Kami diserang oleh kumbang perak, tapi kutukan itu telah kami hilangkan Seharusnya itu bukan masalah besar, kata ketiganya Itu bagus, kata G.Y. Lalu, salah satu dari mereka bertanya Saudara senior G, apakah anak itu merebut kotak kayu itu? Itu direnggut olehnya Serangga terbangnya terlalu kuat, dan dia bisa menyerang sambil mengendalikan serangga terbang Aku tidak bisa menyakitinya sama sekali, kata G.Y. tak berdaya Linlong ini terlalu kuat Dia tidak hanya memiliki serangga terbang yang begitu kuat Tapi dia juga bisa melakukan ini Untuk sesaat, mereka bertiga menghela nafas kagum Mereka tahu bahwa bahkan para tetua keluarga mu akan kesulitan menyerang sambil mengendalikan serangga terbang Tentu saja ada orang yang bisa melakukannya, tapi itu sangat jarang Memikirkan sesuatu, salah satu dari mereka bertanya, tapi, bukankah dia baru saja terluka olehmu? Dia dipukul olehku, tapi sepertinya dia baik-baik saja, kata G.Y. Hal ini tentu saja membuatnya bingung Linlong ini sungguh mengejutkan Mendengar perkataannya, mereka bertiga menghela nafas lagi Lupakan saja, ayo lanjutkan mencari, kata G.Y. Aku hanya berharap kita tidak bertemu lagi dengan orang itu, Linlong, guma mereka bertiga Setelah beristirahat sejenak, mereka meninggalkan tempat itu Saat ini, Linlong yang berada tidak jauh dari mereka membuka kotak kayu yang dirampasnya Begitu dia membukanya, ada buklet lain di dalamnya Saat dia membukanya, memang ada bagian lain dari isinya Ketika dia membalik ke belakang, Linlong menemukan kata, empat tertulis di atasnya Setelah menyimpan buklet itu, Linlong terus membiarkan tikus bambu itu sadar Alasan kenapa dia tidak membunuh G.Y. dan tiga orang lainnya tadi adalah karena tidak mudah membunuh mereka Bagaimanapun, kumbang perak tidak dapat membunuh mereka setelah memukul mereka Jika dia benar-benar ingin membunuh keempat orang itu, pasti akan memakan banyak waktu Selain itu, G.Y. juga punya serangga terbang, jadi pasti butuh waktu lebih lama Terlebih lagi, dia mungkin tidak bisa membunuh G.Y. Oleh karena itu, Linlong tidak memilih membuang waktu bersama mereka dan langsung pergi Setelah melepaskan tikus bambu tersebut, dia segera menemukan menara lonceng di dekatnya Linlong segera berlari menuju menara lonceng Meskipun dia baru saja diserang oleh pedang G.Y, karena dia memiliki teknik tubuh Dia hanya mengalami luka ringan, jadi itu bukan masalah besar Segera, dia sampai di bawah menara lonceng Dia menemukan bahwa lingkungan sekitar dan puncak menara lonceng sepi Jelas sekali menara lonceng ini belum ditemukan Dengan melompat, dia sampai di menara lonceng Begitu dia sampai di puncak, dia menemukan pecahan rune Wutman di tanah Melihat meja di tengah, tidak ada lagi kotak kayu Jelas sekali kotak kayu itu telah diambil oleh seseorang Saat ini, dia hanya bisa mengeluarkan tikus bambu itu lagi Setelah membiarkannya merasakan menara lonceng terdekat, dia segera berjalan menuju menara lonceng itu Di tengah jalan, dia tiba-tiba mendengar suara-suara di depannya Ketika dia mendekat untuk melihat, dia menemukan ada tiga orang yang sedang beristirahat Dia pernah melihat dua di antaranya sebelumnya Mereka berdua berada di samping Mo Jin tadi Ada beberapa luka di tubuh mereka, dan sepertinya mereka baru saja mengalami perkelahian Sial, rune Wutman itu sebenarnya sangat kuat Untung saja kita tangguh Kalau tidak, kita pasti sudah mati di sana, kata salah satu dari mereka saat itu Mendengar ini, Lin Long langsung tertarik Tampaknya ketiga orang inilah yang baru saja meninggalkan menara lonceng Untungnya, kami membunuh mereka dan mendapatkan kumbang pemakan emas di dalam kotak kayu, kata orang lain Hal ini membuat mata Lin Long berbinar Sepertinya banyak kumbang pemakan emas di sini Alangkah baiknya jika kita masing-masing bisa mendapatkannya, kata orang ketiga Jadi, ayo cepat bangun Yang lebih penting cari menara loncengnya, kata orang pertama Dengan mengatakan itu, ketiga orang itu berdiri lagi dan berjalan ke depan Lin Long, sebaliknya, mengikuti di belakang mereka dan perlahan-lahan menutup jarak di antara mereka Ketika dia sudah cukup dekat, dia langsung menyerang orang di belakang dengan pedangnya Kali ini, dia menggunakan skill pedang mengejutkan dan teknik es bulan dingin Oleh karena itu, pada akhirnya, bagaimana orang ini bisa menolak Dia langsung dikirim terbang dengan pedang Lin Long Setelah jatuh ke tanah, dia langsung pingsan Dari kelihatannya, dia jelas tidak akan selamat Siapa ini? Situasi ini membuat dua orang di depannya buru-buru berbalik Melihat bahwa itu adalah Lin Long, mereka langsung berseru Lin Li, itu kamu Benar, ini aku, kata Lin Long dengan tenang Dua orang di depannya mau tak mau bertanya Kenapa kamu begitu kuat? Karena aku kuat, maka aku kuat, kata Lin Long sambil tersenyum Cepat, lepaskan serangga terbang itu Salah satu dari dua orang itu berkata dengan tergesa-gesa Dengan kekuatan yang ditunjukkan Lin Long, mereka tahu bahwa mereka bukan tandingan Lin Long Jadi mereka secara alami melepaskan serangga terbang Di antara keduanya, hanya satu yang memiliki serangga terbang Dan itu hanya serangga terbang biasa Lin Long tentu saja tidak peduli dengan jenis serangga terbang ini Dia segera melepaskan silver beetle miliknya Sial, banyak sekali kumbang perak Melihat ada tujuh atau delapan kumbang perak Dua orang di depan mereka langsung tercengang Sebelumnya, saat Lin Long bertarung dengan Mo Jin, perhatian mereka terfokus pada serigala liar Jadi mereka tidak tahu berapa banyak kumbang perak yang dimiliki Lin Long Mereka hanya mengira Lin Long tidak memiliki banyak kumbang perak Siapa sangka dia tiba-tiba melepaskan tujuh atau delapan sekaligus Jika hanya satu atau dua, mereka masih bisa bertarung Tapi bagaimana mereka bisa punya peluang melawan tujuh atau delapan Maka, setelah berseru kaget, kedua orang itu justru berbalik dan kabur Salah satu dari mereka bahkan tidak peduli dengan serangga terbangnya Bagaimana Lin Long bisa memberi mereka kesempatan untuk melarikan diri Dia segera memerintahkan kumbang perak untuk mengejar mereka Segera, kumbang perak berhasil menyusul kedua orang itu Mengetahui bahwa tidak ada jalan keluar Kedua orang itu hanya bisa menguatkan diri dan melawan kumbang perak Namun, bagaimana mereka bisa menandingi kumbang perak Setelah bertarung beberapa saat, mereka langsung jatuh ke tanah Namun, Lin Long juga sedikit mengernyit Karena perjuangan putus asa kedua orang tersebut, dua dari delapan kumbang perak justru mengalami beberapa luka Melihat Lin Long sedang berjalan, kedua orang itu buru-buru memohon belas kasihan Saudara muda Lin, tolong lepaskan kami Kami tidak akan menentangmu lagi Sangat terlambat Karena itu, Lin Long langsung membunuh kedua orang itu Setelah mencari ketiga orang itu beberapa saat, Lin Long menemukan serangga pemakan emas 1668 Lin Long terus berjalan ke depan, dan tidak lama kemudian, dia melihat menara lonceng di depannya Tidak ada seorang pun di atas menara lonceng Setelah menghancurkan empat tukang kayu rune, dia mendapatkan kotak kayu di atasnya Yang membuatnya tertekan adalah tidak ada apa-apa di dalam kotak kayu itu Dia hanya bisa meninggalkan tempat ini dan melanjutkan pencarian Sebelum dia menyadarinya, enam jam telah berlalu Selama ini, Lin Long memperoleh buklet lain dengan tulisan nomor 2 di belakangnya Selain buklet tersebut, dia juga memperoleh kumbang pemakan logam Meskipun sepertinya dia mendapat sedikit, dia masih membawa empat kumbang pemakan logam bersamanya Sedangkan untuk buklet, jika totalnya ada enam buklet, ia hanya kekurangan satu atau dua buklet Setelah beristirahat sejenak, Lin Long terus berjalan ke depan Baru saja, dia meminta tikus bambu untuk mengintai, dan ada menara lonceng di depannya Benar saja, setelah berjalan beberapa saat, dia melihat sebuah menara lonceng Dari jauh, dia mendengar suara perkelahian dari menara lonceng Dia buru-buru berjalan dan merabah-rabah menaiki tangga Setelah beberapa saat, dia sampai di sisi tangga di puncak Kedepan, dia melihat empat orang Salah satunya adalah Mo Jin, yang belum pernah dia temui selama ini Saat dia muncul, pertempuran sudah hampir berakhir Sebelum dia bisa bergerak, keempat tukang kayu rune itu sudah terjatuh ke tanah Lin Long segera melepaskan kumbang perak Delapan kumbang perak segera menyerang Mo Jin dan yang lainnya Begitu mereka mendengar ada sesuatu yang tidak beres Kempat orang itu segera menoleh untuk melihat, dan langsung terkejut Kumbang perak Sangat terkejut, mereka buru-buru mengaktifkan energinya untuk menghadapi kumbang perak ini Mo Jin mengabaikan kumbang perak di belakangnya, dan langsung berjalan menuju meja Menurutnya, dia harus mendapatkan kotak kayu di atas terlebih dahulu Namun, saat dia mengulurkan tangannya, gelombang energi tiba-tiba menyerangnya Jika dia terus mengulurkan tangannya, dia pasti akan terluka oleh gelombang energi ini Tak berdaya, dia hanya bisa mengelak ke samping Saat dia menghindar, orang yang menyerangnya dengan gelombang energi ini sudah memegang kotak kayu di tangannya Melihat orang di depannya, murid Mo Jin segera menyusut Ini karena orang ini tidak lain adalah duri di sisinya, Lin Long Lin Li, kamu sedang mendekati kematian Mo Jin meraung, dan segera menyerang Lin Long dengan pedangnya Dia tidak hanya melepaskan pedang ki, dia jelas menggunakan metode budidaya atribut S-nya Oleh karena itu, pedang ki yang dia keluarkan jelas dipenuhi dengan energi beku Saat kumbang perak sibuk berurusan dengan yang lain, Lin Long tidak melawan Mo Jin secara langsung Sebaliknya, dia dengan cepat mundur dan menghindari serangan Mo Jin Jangan berani-beraninya kamu lari Mo Jin meraung lagi dan menebas Lin Long dengan pedang rune di tangannya Kali ini, Lin Long langsung melompat turun dari menara lonceng Adapun Mo Jin, dia mengikuti di belakangnya Mengetahui bahwa akan sulit menghadapi Mo Jin dan yang lainnya, Lin Long tidak berhenti Sebaliknya, dia berlari ke depan secepat yang dia bisa Apa yang tidak dia duga adalah meskipun Mo Jin tidak bisa menyusulnya Dia masih mengikutinya dari dekat untuk waktu yang singkat Jika Lin Long terus berlari ke depan, dia secara alami akan mampu melepaskan diri dari Mo Jin Namun, saat dia melihat orang-orang di belakang Mo Jin tidak mengikutinya, dia langsung berhenti Nak, kenapa kamu tidak lari lagi? Mo Jin bertanya dengan dingin Lin Long tidak bisa mengganggunya, dan langsung menyerangnya dengan pedangnya Karena pihak lain menggunakan metode budidaya atribut S Kali ini Lin Long mengaktifkan metode budidaya atribut api Tak hanya itu, ia juga menggunakan essence of raging flames Dalam sekejap mata, semburan kekuatan Ki dengan nyala api melesat ke arah Mo Jin Mo Jin terkejut saat dia merasakan kekuatan pedang Ki Lin Long Dia dengan cepat mengaktifkan metode budidaya atribut S-nya Bang! Pada saat berikutnya, kekuatan Ki bertabrakan, menghasilkan suara teredam Kemudian, seseorang dikirim terbang Orang ini tentu saja adalah Mo Jin Levelnya saat ini tampaknya mirip dengan Lin Long Tetapi metode budidaya-nya lebih lemah daripada Lin Long Selain itu, dia tidak memiliki keterampilan bela diri yang kuat Jadi dia tentu saja bukan tandingan Lin Long Anak ini sebenarnya sangat kuat Mo Jin, yang sangat terkejut, tahu bahwa dia tidak akan bisa menang Jika dia terus bentrok dengan Lin Long Oleh karena itu, dia buru-buru melepaskan serangga terbangnya Dalam sekejap, serangga terbangnya, lebah racun emas Segera melesat ke arah Lin Long Lin Long, kumbang perakmu belum menyusul Kamu bukan tandingan lebah racun emasku Mo Jin berkata dengan dingin Memang benar, kumbang perak Lin Long belum menyusul Namun, Lin Long tidak khawatir karena dia masih memiliki jangkrik sutra emas Segera, dia melepaskan jangkrik sutra emas Tidak mungkin, kamu sebenarnya punya jangkrik sutra emas Mo Jin sangat terkejut Namun, ketika dia mengira jangkrik sutra emas bukan tandingan lebah racun emas miliknya Dia langsung santai Jangkrik sutra emas dan lebah racun emas segera terlibat dalam pertempuran sengit Jangkrik sutra emas memang bukan tandingan lebah racun emas Namun, lebah racun emas juga tidak mungkin membunuh jangkrik sutra emas dalam waktu singkat Jangka waktu ini cukup bagi kumbang perak Lin Long untuk bergegas kembali Benar saja, saat Lin Long memikirkan hal ini Kumbang perak miliknya telah tiba di belakang Mo Jin Tidak bagus, jika kumbang perak bergabung dalam pertempuran Lebah racun emas miliknya tidak akan mampu menahan satu pukulan pun Memikirkan hal ini, Mo Jin merasa sangat khawatir Untungnya, saat ini, dia mendengar suara orang-orang yang mengejar di belakangnya Kumbang perak dengan cepat bergabung dalam pertempuran Dan setelah bergabung dalam pertempuran, lebah racun emas segera jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan Namun, Lin Long tidak melanjutkan serangan lainnya Karena pengikut Mo Jin telah mengikutinya Begitu mereka bergabung dalam pertempuran, masalahnya akan berbeda Mengetahui bahwa jika dia terus bertarung, bahkan jika dia menang Dia harus membayar harga yang mahal, jadi Lin Long tidak melanjutkan pertarungan sengit itu Sebaliknya, dia langsung memanggil kembali kumbang perak dan jangkrik sutra emas Lebah racun emas Mo Jin juga terluka parah, jadi dia tidak berani mengejar Lin Long Selain itu, dia jelas terluka, jadi dia hanya bisa menyaksikan Lin Long pergi Tak lama kemudian, ketiga pengikutnya berani mengejar Melihat Mo Jin duduk di tanah dengan banyak darah di tubuhnya Ketiganya buru-buru bertanya, kakak senior Mo Jin, apa yang terjadi padamu? Saya baik-baik saja, Mo Jin menggelengkan kepalanya, lalu berkata Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian terluka oleh kumbang perak itu? Kami semua terluka oleh kumbang perak itu, tapi kami sudah menghilangkan kutukan di tubuh kami Jadi itu tidak menjadi masalah, jawab ketiganya Itu bagus, Mo Jin tidak bisa menahan nafas lega Lin Long ini, aku benar-benar meremehkannya Melihat ke arah mana Lin Long pergi, Mo Jin berpikir dalam hati Pertama-tama, teknik budidaya atribut api dan teknik seni bela diri yang baru saja diaktifkan Lin Long jauh lebih unggul dari miliknya Faktanya, dia tidak menyangka Lin Long memiliki serangga terbang seperti Jangkrik Sutra Emas Tak hanya itu, ia juga mampu mengendalikan dua jenis serangga terbang sekaligus Mengontrol dua jenis serangga terbang pada saat yang sama bukanlah tugas yang mudah Dan membutuhkan orang yang mengaktifkan serangga terbang tersebut untuk memiliki kekuatan mental yang sangat kuat Kalau tidak, mustahil mencapai hal ini sama sekali Hanya segelintir orang di keluarga Mo Kami yang bisa melakukan ini Mo Jin berkata sambil mengerutkan kening Kakak senior Mo Jin, haruskah kita mengejar mereka? Seseorang di samping Mo Jin bertanya Tidak dibutuhkan Mo Jin menggelengkan kepalanya Meskipun dia tidak mau membiarkan kota kayu itu dirampas Dia tahu bahwa dia dan yang lainnya tidak bisa mengejar mereka sama sekali Bahkan jika mereka mengejarnya, mereka mungkin tidak dapat melakukan apapun terhadap mereka Nah, si Yu mati karena jangkrik sutra emas, yang berarti dia dibunuh oleh Lin Long Pada saat ini, Mo Jin tiba-tiba teringat pada si Yu Di sisi lain, setelah meninggalkan jarak tertentu, Lin Long mengeluarkan kotak kayu itu Setelah mengeluarkan kotak kayu dan membukanya, Lin Long menemukan ada juga sebuah buku kecil di dalamnya Ketika dia membalik ke belakang, dia melihat ada sebuah kata tertulis di sana Kalau begitu, hanya buklet kelima yang hilang, pikir Lin Long dalam hati Dia memiliki semua buklet dari 1 sampai 4 Dan berdasarkan tebakannya, paling banyak hanya akan ada buklet kelima Namun, bukanlah tugas yang mudah untuk menemukan buklet kelima di kota ini Terkadang, itu bahkan bergantung pada keberuntungan Meski sulit, Lin Long tidak menyerah Segera, dia mulai mencari menara jam berikutnya Tanpa disadari, 4 jam telah berlalu Namun, yang membuat Lin Long tertekan adalah dia tidak menemukan apapun selama periode waktu ini Meskipun dia tahu ini tidak bisa dilanjutkan, Lin Long tidak punya pilihan lain selain terus mencari Tiba-tiba, dia mendengar suara datang dari jauh di depan Segera, dia mendekat dengan hati-hati Kali ini, dia bisa dengan jelas mendengar apa yang dikatakan pihak lain Tampaknya ada 2 orang yang sedang mengobrol Zhang Hua, kamu bilang kamu baru saja mendapatkan kotak kayu Apa yang ada di dalam kotak kayu itu? Ini sebuah buklet, jawab Zhang Hua Tampaknya setelah mengumpulkan 5 buklet, kita akan dapat mengumpulkan seluruh mantra rune tentang kumbang pemakan logam Kata orang lain Seharusnya begitu, kata Zhang Hua Kalau begitu, Zhang Hua, berapa banyak buklet yang kamu temukan? Hanya satu Zhang Hua menganggup, lalu bertanya Bagaimana denganmu? Berapa banyak buklet yang kamu temukan? Saya bahkan tidak mendapatkan kotak kayu Bagaimana saya bisa mendapatkan buklet seperti itu? Kata orang lain dengan muram Huh, tidak ada cara lain Para penebang kayu rune di menara jam terlalu sulit untuk dihadapi Biarpun kita bisa mengalahkan mereka, kemungkinan besar mereka akan direnggut oleh orang lain Sudah cukup bagus kalau aku bisa mendapatkan ini buklet, kata Zhang Hua sambil menghela nafas Itu benar, jawab orang lain Mendengar percakapan keduanya, Lin Long segera berjalan mendekat Lin Long Kemunculan Lin Long membuat mereka berdua sangat ketakutan Kakak senior Zhang Hua, ada sesuatu yang ingin ku bicarakan denganmu Kata Lin Long sambil menatap Zhang Hua Adik Lin, ada apa? Zhang Hua bertanya dengan bingung Seperti ini, aku ingin membeli buklet yang ada di tanganmu Kata Lin Long lugas Itu juga karena buklet di tangan pihak lain sehingga dia mengatakan hal seperti itu Aku tidak akan menjualnya Zhang Hua menggelengkan kepalanya Bagaimana kalau aku menawarkan 300 ribu? Lin Long berkata langsung 300 ribu Mendengar kata-kata Lin Long, Zhang Hua dan orang lain tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan mata mereka Dari mana Lin Long mendapatkan begitu banyak uang? Setelah terkejut, pikiran seperti itu segera muncul di benak Zhang Hua Kenapa? Kamu tidak bersedia? Lin Long bertanya Ini, sejujurnya, Zhang Hua tergoda Lagi pula, tidak ada gunanya meski dia menyimpannya Dia tidak bisa mengumpulkan semua buklet sama sekali Bisakah kamu meningkatkannya sedikit lagi? Zhang Hua mau tidak mau bertanya 300 ribu sudah lebih dari cukup Kamu juga tahu percuma kalau disimpankan Lin Long berkata dengan tenang Pada akhirnya, orang tersebut menganggup dan berkata Baiklah Lin Long segera mengeluarkan kartu uang 300 ribu dan melemparkannya Adapun orang lainnya, dia menyerahkan buklet itu Setelah menerimanya, Lin Long segera membaliknya ke belakang Dengan sekali lihat, dia langsung mengerutkan kening karena ada tulisan, dua, di atasnya Itu jelas merupakan duplikat dari buklet lain di tangannya Benar saja, ketika dia membukanya dan melihat lebih dekat Itu benar-benar duplikat dari buklet lainnya Dengan cara ini, Lin Long telah membuang 300 ribu dengan sia-sia Namun, Lin Long tidak peduli Lagi pula, jumlah uang ini tidak berarti apa-apa baginya Mengapa saya tidak membeli buklet kelima di satu tempat? Setelah meninggalkan mereka berdua, pemikiran seperti itu segera muncul di benak Lin Long Lin Long tidak hanya memikirkannya Sebaliknya, dia justru membeli buklet kelima di satu tempat Dia membelinya dari menara lonceng Di bawah menara lonceng, dia menulis sebaris kata Ingin membeli buklet kelima Kalau ada penjualnya, saya bersedia membelinya seharga 1 juta Lin Long yakin, harga 1 juta pasti mampu menggerakkan penjualnya Dengan sangat cepat, seseorang tiba di bagian bawah menara jam Setelah melihat baris kata-katanya, orang itu segera menggelengkan kepalanya dan pergi Lin Long mengerti bahwa orang ini jelas tergoda oleh 1 juta batu roh Namun, dia tidak membawa buku kelima Tidak lama kemudian, dua orang lainnya datang Usai membaca baris kata tersebut, keduanya langsung berjalan menuju menara lonceng Saat melihat kedua orang itu, Lin Long langsung bertanya Apakah kalian berdua memiliki buklet kelima? Dia tidak menunjukkan wajah aslinya Sebaliknya, dia memakai topeng Tanpa diduga, salah satu dari mereka menggelengkan kepalanya dan berkata Kami tidak memiliki buklet kelima Kami hanya datang untuk menanyakan apakah anda memiliki 4 buklet lainnya Jika tidak, silakan pergi Ekspresi Lin Long dingin Brat, kami mengajukan pertanyaan padamu Tidak bisakah kamu menjawab dengan benar? Kata orang lain Apa, apa yang kamu inginkan? Lin Long mengerutkan kening Tidak ada, kami hanya ingin tahu apakah anda benar-benar memiliki 4 buklet lainnya Karena anda tidak memberitahu kami, kami hanya dapat melakukannya sendiri Kata orang itu dengan dingin Setelah mengatakan itu, dia menatap kedua orang itu Dan mereka segera mengepung Lin Long Sepertinya kalian berdua memperlakukanku seperti domba gemuk Lin Long tidak bisa menahan senyum Tentu saja Namun, apakah kamu belum memikirkannya? Jika saya tidak memiliki kekuatan apapun Bagaimana saya berani membelinya seperti ini? Kata Lin Long Kami tidak peduli apakah anda memiliki kekuatan atau tidak Singkatnya, anda harus mengeluarkan semua buklet yang ada pada anda sekarang Kata salah satu orang lainnya Kedua orang itu berpikir pada diri mereka sendiri bahwa dia paling banyak berada di puncak prajurit level 3 Beraninya dia menjadi begitu sombong Alasan mengapa mereka begitu percaya diri adalah karena mereka tidak bisa merasakan aura kuat apapun dari Lin Long Karena itulah mereka berani melakukan hal seperti itu Mereka tidak tahu bahwa Lin Long terlihat lemah karena dan Tian rekod Karena itu masalahnya, aku hanya bisa mengatakan yang sebenarnya padamu Lin Long tersenyum acu tak acu dan segera mengeluarkan rune sword miliknya Salah satu dari dua orang itu segera mengeluarkan rune sword Adapun orang lain, dia sebenarnya berjalan ke samping Sepertinya dia ingin orang itu berurusan dengan Lin Long Jelas sekali, kedua orang itu benar-benar menganggap Lin Long lemah dan bukan tandingan mereka 1669 Bocah, izinkan aku mengatakan yang sebenarnya Anda telah melakukan kesalahan Orang di seberang Lin Long berkata dengan dingin Begitu dia selesai berbicara, dia segera menyerang Lin Long dengan pedangnya Dia jelas menggunakan semacam teknik bela diri Lin Long juga menggunakan teknik es bulan dingin Dalam sekejap, suhu udara di sekitarnya turun drastis Teknik tipe es Melihat situasi ini, keduanya langsung berteriak ketakutan Namun, semuanya sudah terlambat Aura pedang Lin Long sudah melesat seperti bulan yang dingin Bang! Dengan suara teredam, aura pedang Lin Long langsung membuat orang di depannya terbang Setelah jatuh ke tanah, orang tersebut jelas tidak bernafas Melihat situasinya tidak tepat, orang lain berbalik untuk lari Namun, bagaimana dia bisa berlari lebih cepat dari Lin Long? Dia bahkan belum melompat dari menara lonceng ketika Lin Long menghalangi jalannya Saudaraku, aku baru saja menyinggung perasaanmu Kuharap kamu tidak mengingatnya, kata orang itu buru-buru Pada saat ini, dia secara alami sangat menyesal Jika dia tidak meremehkan Lin Long, ini tidak akan terjadi Tidak ada gunanya meminta maaf, kata Lin Long acuh tak acuh Di saat yang sama, dia mengangkat tangan kanannya yang memegang pedang Rune Melihat Lin Long hendak membunuhnya, mata orang itu menyipit Saat berikutnya, beberapa serangga terbang tiba-tiba terbang keluar dari tubuhnya dan menyerang Lin Long Meskipun serangga terbangnya adalah serangga terbang lapis baja Dia telah menggunakan metode ini untuk membunuh banyak orang yang lebih kuat darinya Oleh karena itu, saat ini, dia masih memiliki kepercayaan diri Namun, di saat berikutnya, ekspresinya langsung berubah Ini karena pedang Rune di tangan Lin Long menyapu Dan aura pedang yang membawa api kuning segera menyapu serangga terbang lapis baja besi miliknya Kemudian, mereka langsung dibunuh dan terjatuh ke tanah Reaksi ini, kecepatan ini, bukankah ini terlalu cepat Wajah orang ini bergerak-gerak Tentu saja, yang paling penting adalah Lin Long jelas memiliki teknik tipe api Justru karena inilah serangga terbang lapis baja miliknya tidak dapat menahan satu pukulan pun Setelah serangannya gagal, dia langsung ingin berbalik dan melarikan diri Namun, saat dia berbalik, aura pedang dari pedang Rune Lin Long telah menembus tubuhnya Sesaat kemudian, dia meninggal di tempat Setelah mengambil batu luar angkasa milik dua orang itu, Lin Long mengangkat kakinya dan menendang mereka menuruni tangga Mereka mendarat tepat di sebelah baris yang dia tulis Setelah berpikir beberapa lama, dia menambahkan beberapa baris lagi di bagian bawah Aku jujur dalam urusanku, kalau ada orang yang tidak loyal, aku akan urus mereka Dia melakukan ini untuk memperingatkan yang lain Setelah selesai menulis, dia kembali ke puncak menara lonceng Tak lama kemudian, dua orang lainnya datang Mereka berdua jelas punya rencana masing-masing, namun ketika melihat dua mayat di samping mereka Mereka membuat pilihan yang tepat, yaitu meninggalkan menara jam Namun, ekspresi mereka jelas menunjukkan bahwa mereka tidak mau menyerah Setelah beberapa saat, empat orang lainnya berjalan mendekat Mata Linlong tanpa sadar menyipit saat melihat keempat orang ini karena orang yang memimpin adalah Molin Feng Eh, keduanya tidak berbohong kepada kita Memang ada yang ingin membeli buku kelima Salah satu dari mereka mau tidak mau mengatakannya ketika mereka tiba di depan papan nama yang ditulis Linlong Kalau dipikir-pikir, mereka datang karena mendengar perkataan orang lain Kakak senior Feng, haruskah kita naik dan melihatnya? Kata seseorang di samping Molin Feng Tentu saja kita harus pergi dan melihatnya Kalau tidak, bukankah kita akan menyianyiakan perjalanan ini? Kata orang pertama lagi Lalu, apakah kakak senior Feng ingin membuat kesepakatan dengan mereka? Orang lain tiba-tiba bertanya Kesepakatan, apakah kamu bodoh? Mengapa kakak senior Feng menyerahkan sesuatu yang sudah ada di tangannya? Orang pertama berkata lagi Lalu, karena kakak senior Feng tidak mau membuat kesepakatan Lalu mengapa kita datang ke sini? Orang yang menanyakan pertanyaan itu berkata lagi Aku berkata, apakah kamu bodoh? Kami datang ke sini karena kami menduga pihak lain mungkin memiliki beberapa buku kutukan rune lainnya Jadi, kami langsung datang untuk menanyakannya Apakah kamu mengerti? Orang pertama berkata dengan marah Oh saya mengerti Orang yang menanyakan pertanyaan itu tiba-tiba menyadari Molin Feng langsung berkata kepada mereka berdua Kalian berdua jaga sekeliling Aku akan pergi bersama Xie Rong Ya, keduanya buru-buru menjawab Segera, Molin Feng dan Xie Rong berjalan Tidak lama kemudian, mereka sampai di lantai paling atas dan melihat Lin Long yang bertopeng Lin Long secara alami mendengar percakapan mereka di bawah Meskipun dia tahu bahwa mereka tidak memiliki niat baik Dia tidak memiliki niat untuk segera pergi karena dia tidak khawatir dia tidak akan bisa pergi ketika pihak lain benar-benar mempersulitnya Adik laki-laki ini, apakah kamu memiliki empat buku kutukan rune lainnya? Xie Rong bertanya saat dia melihat Lin Long Itu benar, aku membawa empat buku kutukan rune lainnya Itu sebabnya aku ingin membeli yang kelima, kata Lin Long acuh tak acuh Sepertinya kamu sangat percaya diri Kamu tidak takut kami akan mengambil tindakan terhadapmu, kata Molin Feng acuh tak acuh Tentu saja, jika saya tidak memiliki kemampuan apapun, bagaimana saya berani mengungkapkan kekayaan saya Lin Long berkata dengan acuh tak acuh Sejujurnya, aku kebetulan membawa buku kutukan rune yang kelima, kata Molin Feng Melihatmu, kamu ingin merebut empat lainnya dariku, kan? Kata Lin Long Bagaimana mungkin dia tidak melihat ini dari perkataan kedua orang tersebut dan sikap Molin Feng dan Xie Rong Pintar, aku suka ngobrol dengan orang pintar Jejak senyuman muncul di wajah Molin Feng Setelah jeda sebentar, dia berkata lagi Tentu saja, saya bukan orang yang tidak masuk akal Bagaimana dengan ini, jika Anda memberi saya empat buku kutukan rune lainnya Saya akan memberi Anda satu juta dolar provinsi abadi Bagaimana dengan itu? Maaf, saya hanya ingin membeli, bukan menjual, kata Lin Long acuh tak acuh Kalau begitu kamu mendekati kematian, Xie Rong berkata dengan dingin Begitu dia selesai berbicara, dia sudah mengeluarkan pedang rune di tubuhnya dengan dentang Adik, meski aku lebih kuat darimu, sebenarnya aku tidak suka berkelahi Jadi, satu juta, serahkan keempat buku itu, kata Molin Feng lagi Huh, kalau begitu aku hanya bisa bertarung, kata Lin Long sambil menghela nafas Saat dia mengatakan itu, dia juga mengeluarkan rune suat miliknya Nak, aku memberimu kesempatan, tapi sebenarnya kamu tidak mengambilnya Kamu benar-benar ingin mati Saat dia mengatakan itu, Xie Rong menggerakkan tangannya dan pedang rune di tangannya segera menyerang Lin Long Karena dia tidak bisa merasakan aura kuat dari tubuh Lin Long, dia tidak peduli sama sekali dengan Lin Long Dia bahkan tidak menggunakan teknik bela dirinya sendiri Melihat energi pedangnya menyerangnya, Lin Long dengan santai menebas pedangnya Lagipula, mereka ada empat Jadi, dia tidak bertindak sembarangan seperti pihak lain Sebaliknya, dia langsung menggunakan teknik pedang mengejutkan miliknya Dalam sekejap, energi pedang yang seperti angsa yang mengejutkan segera terbang keluar Tidak baik, merasakan aura kuat Lin Long, Xie Rong terkejut Tapi itu sudah terlambat Pada saat berikutnya, energi pedang menghantamnya, dan dia langsung terlempar Setelah jatuh ke tanah, dia meninggal Bocah, kamu benar-benar berani Kamu benar-benar berani membunuh bangsaku Mo Lin Feng sangat marah Saat dia mengatakan itu, dia juga mengeluarkan rune swat di tubuhnya dan menyerang Lin Long Dalam sekejap, energi pedang seperti pilar air segera menyerang Lin Long Itu sebenarnya adalah teknik bela diri atribut air Lin Long sedikit terkejut Meski terkejut, dia sama sekali tidak peduli dengan teknik bela diri ini Segera, dia langsung menggunakan pedangnya untuk menghadapinya Pedangnya ini menggunakan teknik S bulan dingin Dalam sekejap, energi dingin yang kuat menyebabkan suhu sekitar turun drastis Kemudian, energi pedang seperti bulan yang dingin segera menyerang pihak lain Teknik bela diri atribut S Melihat pemandangan ini, Mo Lin Feng sangat terkejut Dia tidak menyangka bahwa selain teknik bela diri yang kuat, Lin Long juga akan memiliki teknik bela diri atribut S Bang! Energi pedang menghantamnya, dan Mo Lin Feng langsung terlempar Namun, dia tidak selemah si Erong Meskipun dia terluka ringan, dia masih terus mendarat di tanah Pada saat ini, dia juga dapat melihat bahwa Lin Long sebenarnya adalah prajurit kelas 4 Tidak seperti sebelumnya, ketika sepertinya dia hanya memiliki kekuatan prajurit kelas 3 Nak, aku benar-benar meremehkanmu Saat dia mengatakan itu, Mo Lin Feng mengangkat tangannya, dan sederet serangga terbang muncul di depannya Melihat serangga terbang semacam ini, Lin Long tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kaget, penyengat bayangan Sado Stinger adalah serangga terbang yang terlihat sangat mirip dengan tawon racun emas Namun kecepatannya lebih cepat dan ukurannya lebih kecil Sifat mematikannya adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan tawon racun emas Dapat dikatakan bahwa Silver Beetle pun tidak memiliki keunggulan melawan Sado Stinger Nak, setidaknya kamu memiliki penglihatan yang baik Ini adalah Sado Stinger, serangga terbang terkuat di antara semua murid keluargamu Mo Lin Feng berkata dengan bangga Alasan dia bisa menduduki peringkat pertama di antara murid keluargamu bukan karena keterampilan bela dirinya, tetapi karena serangga terbang Jika kamu tidak patuh menyerahkan keempat buku itu, maka jangan salahkan Sado Stinger ku karena tidak memiliki mata Oh, itu tidak benar Kamu sudah membunuh salah satu orangku, jadi mustahil bagiku untuk mengampunimu, Mo Lin Feng berkata lagi Penampilannya seolah-olah dia sudah mengendalikan hidup dan mati Lin Long Maaf, kamu tidak bisa melakukan itu Lin Long tiba-tiba tersenyum Sebelum suaranya memudar, seluruh tubuhnya sudah terbang mundur Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri Mata Mo Lin Feng menyipit Pada saat yang sama, Sado Stinger di depannya segera melesat ke arah Lin Long seperti bayangan Lin Long segera berbalik dan melompat turun dari menara lonceng Namun, beberapa Sado Stinger di belakangnya masih mengejarnya Mencoba melarikan diri, itu tidak mungkin Mo Lin Feng, yang mengikuti dari belakang, mencibir dalam hatinya Lin Long meningkatkan kecepatannya hingga batasnya Tetapi dia menemukan bahwa setelah berlari beberapa saat Masih ada dua Sado Stinger yang mengikuti di belakangnya Pada saat berikutnya, Lin Long tiba-tiba menghentikan langkahnya Di saat yang sama, dia bertepuk tangan kanannya Dan nyala api segera menyerang kedua Sado Stinger di belakangnya Nyala api yang menyala-nyala jelas mengejutkan kedua Sado Stinger Jadi mereka segera berhenti Memanfaatkan saat mereka berhenti, Lin Long sudah bergegas maju lagi Dengan cepat menghilang ke dalam kabut di depannya Pada saat ini, Mo Lin Feng dan serangga terbang lainnya juga menyusul Melihat Lin Long telah menghilang tanpa jejak Mo Lin Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dengan marah Berengsek Setelah mengutuk, wajahnya kembali gelap Ini karena dia menemukan ada bekas api yang tertinggal di kedua Sado Stinger Siapa bocah ini? Dia sebenarnya memiliki metode budidaya atribut api Dan sepertinya itu adalah metode budidaya atribut api tingkat bumi Mo Lin Feng kaget saat melihat bekas api tertinggal Untungnya, Sado Stinger miliknya memiliki keunggulan dalam menolak metode budidaya atribut api Yang tidak dimiliki serangga terbang lainnya Kalau tidak, mereka mungkin terluka Siapa sebenarnya bocah nakal ini? Mo Lin Feng bertanya dengan ragu sambil melihat ke arah yang ditinggalkan Lin Long Dia tidak hanya dapat menggunakan metode budidaya atribut S Tetapi dia juga dapat menggunakan metode budidaya atribut api Dia juga seorang ahli bela diri level 4 Dan kecepatannya sangat cepat Mo Lin Feng terkejut Segera, dua orang di belakang Mo Lin Feng menyusul Melihat Mo Lin Feng berjongkok di tanah sendirian Kedua orang itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak Saudara senior Feng, apakah kamu membiarkan orang itu melarikan diri? Mo Lin Feng tidak mengatakan apa-apa Tapi dari ekspresinya, bagaimana mungkin kedua orang itu tidak tahu apa yang sedang terjadi Oleh karena itu, mereka tidak berani bertanya lagi Di sisi lain, Lin Long sudah berhenti Sado Stinger itu sebenarnya memiliki kemampuan bertahan terhadap metode budidaya atribut api Lin Long berpikir dengan kaget Jika bukan karena itu, dia setidaknya akan melukai kedua Sado Stinger itu dalam sekejap Tentu saja, jika dia benar-benar ingin menghadapi kedua Sado Stinger itu Metode budidaya atribut apinya pasti bisa membunuh mereka Namun, masalahnya adalah pihak lain tidak hanya memiliki dua Sado Stinger itu Jadi, jika dia benar-benar bertarung dengan Sado Stinger itu Dia tidak akan mendapatkan keuntungan apapun Justru karena itulah pelariannya barusan sangatlah bijaksana Meski bertemu dengan Mo Lin Feng, Lin Long tidak menyerah pada keinginannya untuk membeli buku kelima Segera, dia menulis tanda serupa di bawah menara lonceng terdekat Sedangkan untuk dirinya sendiri, dia masih berada di atas menara lonceng Saat ini, dia dengan hati-hati mengamati sekelilingnya Begitu dia menemukan Mo Lin Feng, dia akan segera pergi untuk menghindari menyentuh Sado Stinger milik pihak lain Setelah tanda seperti itu dipasang, dua orang segera datang Mereka berdua melihatnya dan pergi Kondisi di sana jelas menggiurkan Namun, sangat jelas bahwa mereka tidak memiliki buku kutukan rune kelima Setelah beberapa saat, seorang murid perempuan berjalan mendekat Murid perempuan ini dengan hati-hati melihat kata-kata di tanda itu dan berjalan ke puncak menara lonceng Lin Long menemukan bahwa kekuatan murid perempuan ini sangat biasa Namun, dia tiba-tiba merasakan aura familiar darinya Hanya saja dia tidak dapat mengingat kapan dia pernah melihatnya sebelumnya Setelah murid perempuan itu muncul, dia bertanya dengan hati-hati Kakak senior, apakah yang kamu katakan itu benar? Tentu saja itu benar Lin Long menganggup dan bertanya Kamu memiliki buku kutukan rune yang kelima? Itu benar Jawab pihak lain Kalau begitu keluarkan untuk aku lihat Kata Lin Long Tentu Setelah mengatakan itu, pihak lain mengeluarkan sebuah buku kecil Setelah melambaikannya di depan Lin Long beberapa kali, dia membalik ke belakang Lin Long bisa dengan jelas melihat kata, lima, di belakang Melihat kata ini, Lin Long tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan sedikitpun senyuman Ini memang buku kutukan rune yang kelima Meskipun dia penasaran bagaimana pihak lain mendapatkannya, ini jelas bukan waktunya untuk menanyakan hal ini Lin Long segera berkata, saya akan memberi anda satu juta dolar Yongsu, dan anda akan memberi saya buku kecil ini Baiklah, pihak lain menganggup dan berkata, namun, anda harus memberi saya uang terlebih dahulu Dengan kekuatan pihak lain, Lin Long secara alami tidak khawatir pihak lain akan melarikan diri Karena itu, dia langsung mengeluarkan kartu berisi satu juta dolar Yongsu dan melemparkannya 1670 Setelah melihat kartunya, murid perempuan itu segera menunjukkan ekspresi puas Memang ada satu juta dolar Yongsu di dalamnya Benar, ini memang satu juta dolar Yongsu Kalau begitu, saya akan memberikan buklet ini kepada anda Saat dia berbicara, dia membuat gerakan melempar Namun, saat berikutnya, dia tidak membuang buklet itu Sebaliknya, dia berbalik dan lari Dia sangat cepat, dan justru karena kecepatannya itulah Lin Long teringat bahwa dia adalah bayangan hitam Yang mencoba merebut kotak kayunya saat pertama kali bertemu dengannya Mengingat kecepatan pihak lain, jika Lin Long tidak berjaga-jaga Dia mungkin akan dibawa pergi secara paksa olehnya kali ini Namun, Lin Long sudah bersiap, jadi dia tidak khawatir sama sekali Dia telah menyiapkan beberapa kumbang perak Baru saja, ketika dia mengeluarkan kartunya, dia diam-diam telah melepaskan beberapa kumbang perak Oleh karena itu, ketika pihak lain hendak melarikan diri, kumbang perak sudah berada di depannya Persiapan tiba-tiba Lin Long bukanlah pemikiran yang tiba-tiba Tetapi karena dia, dengan kemampuan pengamatannya yang luar biasa Menyadari ada yang salah dengan pandangan pihak lain Selain itu, dia benar-benar merasa sedikit akrab dengan pihak lain Jadi dia melepaskan kumbang perak Dia tidak menyangka bahwa mereka akan sangat membantu Begitu kumbang perak muncul di depan pihak lain, dia segera berhenti Jelas sekali dia hanya cepat, dan tidak berani menyerang kumbang perak sama sekali Lin Long segera bergerak maju, takut pihak lain akan berbalik dan lari dari sisi lain Menata pihak lain, Lin Long bertanya dengan dingin Mengapa kamu melakukan ini? Jika dia tidak tiba-tiba menyadari ada yang tidak beres dengan pihak lain Dia akan menamparkan pahannya dengan menyesal Mendengar kata-kata Lin Long, pihak lain berbalik tanpa daya dan berkata kepada Lin Long dengan menyedihkan Kakak senior, saya hanya serakah sesaat? Tolong lepaskan saya, saya akan memberikan buklet dan kartu uang kepada Anda Saat dia berbicara, pihak lain mengangkat kedua benda itu dengan kedua tangannya Lin Long tidak mengatakan apapun Sebaliknya, dia mengambil kedua barang itu Saat Lin Long tampaknya telah lengah, beberapa serangga terbang tiba-tiba terbang keluar dari tubuh pihak lain dan menembak ke arah Lin Long Serangga terbang ini jelas lebih kuat dari serangga terbang biasa Dalam sekejap, mereka sudah mencapai wajah Lin Long Mengandalkan kecepatan reaksinya yang kuat, Lin Long segera mundur Pada saat inilah sosok murid perempuan itu bergerak, dan dia sudah berlari keluar dari sisi lain Meskipun dia sangat cepat, dia masih terluka oleh kumbang perak Namun, hal ini tidak memperlambatnya Pada saat Lin Long menyusul, sosoknya sudah menghilang ke dalam kabut Dalam proses pelariannya, serangga terbangnya dibunuh secara alami oleh Lin Long Untungnya, saya bereaksi cukup cepat Kalau tidak, saya akan gagal total Lin Long agak terdiam Untungnya, dia tidak mengalami kerugian apapun kali ini Dan bahkan memperoleh buku kutukan rune kelima Tentu saja, ini karena dia cukup kuat Kalau tidak, dia pasti sudah terjatuh sekarang Karena buku kutukan rahasia kelima sudah ada di tangannya Lin Long segera meninggalkan tempat ini Dan menemukan tempat tersembunyi untuk membolak-balik buku kutukan rahasia kelima Setelah hati-hati melihatnya untuk sementara waktu Lin Long mengungkapkan senyum puas Ini memang buku kelima Dan jika digabungkan dengan empat buku lainnya Itu akan membentuk segel rune lengkap dari kumbang pemakan emas Setelah satu jam, senyuman puas muncul di wajah Lin Long Dia telah menggunakan metodenya sendiri untuk menyederhanakan kutukan rune dari kumbang pemakan emas Satu jam kemudian, senyuman kembali muncul di wajahnya Dia telah menggunakan metodenya sendiri untuk menyederhanakan kutukan rune dari kumbang pemakan emas Karena sudah disederhanakan, langkah selanjutnya adalah menggambar kutukan rune pada kumbang pemakan emas Gambar seperti itu tentu saja membutuhkan bahan yang cukup Untungnya, Lin Long selalu memiliki cukup bahan Jadi dia tidak perlu mencarinya di tempat lain Segera, Lin Long mulai mencampurkan larutan untuk menggambar kutukan rune kumbang pemakan emas Tidak lama kemudian, adonan berhasil tercampur Kemudian, Lin Long mulai menggambar kutukan rune pada kumbang pemakan emas Setelah menghabiskan satu jam lagi, keempat kumbang pemakan emas semuanya telah ditulisi mantra rune yang sama Setelah berhasil menggambar kutukan rune, Lin Long mencoba berkomunikasi dengan kumbang pemakan emas dengan akal sehatnya Yang memuaskannya adalah dia sudah bisa mengendalikan mereka dengan akal sehatnya Dengan kata lain, mereka telah menjadi serangga terbangnya Dengan keempat kumbang pemakan emas ini, Lin Long percaya bahwa jika dia bertemu Molin Feng lagi Dia tidak akan berada dalam keadaan yang menyedihkan Meskipun dia telah mendapatkan kutukan rune dan mengendalikan empat kumbang pemakan emas Dunia rahasia kecil belum hilang Oleh karena itu, Lin Long terus mencari menara lonceng di dalamnya Tidak lama kemudian, dia menemukan menara lonceng lainnya Setelah berjalan mendekat, dia melihat tiga orang berjalan turun dari menara lonceng Yang mengejutkannya adalah mereka adalah Mo Jin dan dua lainnya Awalnya ada dua orang di samping Mo Jin, tapi dia tidak tahu kemana mereka pergi Ketika mereka bertiga melihat Lin Long, mereka teringat akan dendam lama dan baru mereka Salah satu dari mereka langsung berteriak, Lin Long, jangan lari Jika itu terjadi di masa lalu, Lin Long pasti akan berhati-hati Namun, sekarang dia memiliki kumbang pemakan emas dan hanya ada tiga, bagaimana dia bisa pergi Dia segera berdiri diam dan menatap Mo Jin dan dua lainnya Mo Jin dan dua lainnya dengan cepat berjalan mendekat dan mengepung Lin Long Awalnya, Mo Jin takut pada Lin Long, tetapi ketika dia memikirkan mereka bertiga, dia tidak lagi khawatir Nak, aku akan memberitahumu konsekuensi menyinggung perasaanku, Mo Jin Mo Jin berkata dengan dingin Mengetahui bahwa Lin Long tidak mudah untuk dihadapi, dia langsung melepaskan tawon hitam berbisa miliknya Dua lainnya meraih pedang rune mereka dan siap menyerang Lin Long kapan saja Lin Long tersenyum tipis dan melepaskan kumbang pemakan emas Ini adalah, kumbang pemakan emas Ketika mereka melihat kumbang yang terbang di depan Lin Long adalah kumbang pemakan emas, mereka bertiga langsung melebarkan mata Segera setelah itu, mereka semua berteriak Lin Long, bagaimana? Bagaimana dia bisa mengendalikan kumbang pemakan emas? Yang lain masih berpikir untuk mengeluarkan kumbang pemakan emas dan meminta para tetua membantu mereka menggambar kutukan rune di tubuh mereka Siapa sangka Lin Long bisa mengendalikan kumbang pemakan emas di dunia rahasia ini? Lin Long dengan tenang tersenyum, dan berkata, saya tidak sebodoh itu untuk memberi tahu Anda cara mengendalikan kumbang pemakan emas Anda hanya perlu tahu bahwa saya bisa mengendalikan mereka Melihat dua orang lainnya jelas-jelas ketakutan, Mo Jin buru-buru berkata, jangan panik Dia baru saja mendapatkan kumbang pemakan emas, jadi dia tidak punya cara untuk mengaktifkan kekuatan kumbang pemakan emas Kami bertiga sekarang, selama kita menggunakan kekuatan penuh kita, kita pasti bisa membunuhnya Setelah mendengar kata-kata Mo Jin, tubuh kedua orang lainnya akhirnya tenang Pergi Takut penundaan yang lama akan menimbulkan masalah, Mo Jin segera memerintahkan tawon emas berbisa miliknya untuk menyerang Lin Long Ketika tawon emas berbisa mendekat, keempat kumbang pemakan emas Lin Long segera pergi menemui mereka Kumbang pemakan emas adalah rajanya serangga, dan dengan kemampuan Lin Long saat ini dalam mengaktifkan potensinya Tawon emas berbisa ini bukanlah tandingan kumbang pemakan emas Namun, karena jumlah tawon emas berbisa jelas lebih dari dua kali lipat jumlah tawon emas berbisa Kumbang pemakan emas tidak dapat membunuh mereka semua dalam waktu singkat Dengan ini, dua lainnya melihat peluang Setelah saling memandang, mereka segera mengacungkan pedang rune mereka dan menyerang Lin Long Namun, saat ini, ekspresi mereka berubah drastis Ini karena tujuh atau delapan kumbang perak sudah terbang ke arah mereka Baru pada saat itulah mereka ingat bahwa Lin Long adalah orang aneh yang dapat mengaktifkan dua jenis serangga terbang berbeda pada saat yang bersamaan Tujuh atau delapan kumbang perak segera membuat mereka panik Hanya dalam waktu singkat, mereka terluka oleh segel rune dari kumbang perak Sedangkan di sisi lain, tiga tawon emas berbisa telah mati Tidak, saya harus menggunakan mantra pengorbanan darah Jika ini terus berlanjut, tidak hanya semua tawon emas berbisa milikku yang akan mati Tapi aku juga akan mati Dengan pemikiran ini, Mo Jin menggigit ujung lidahnya dan memuntahkan seteguk darah ke tawon emas berbisa di depannya Setelah memuntahkan seteguk darah ini, Mo Jin masih melantunkan sesuatu Sesaat kemudian, tawon emas berbisa yang awalnya berada di ambang kematian justru menjadi energi Mereka tiba-tiba menjadi sangat kuat, dan mereka menerkam kumbang pemakan emas Awalnya, kumbang pemakan emas lebih unggul, tetapi karena perubahan ini Kumbang pemakan emas tidak dapat menahannya untuk sementara waktu Namun, pertahanan kumbang pemakan emas terlalu mengejutkan Oleh karena itu, meskipun tawon emas berbisa telah berubah, tawon emas berbisa tidak dapat membunuh mereka Mereka hanya bisa memaksa mereka untuk terus mundur Linlong berpikir dalam hati, mantra pengorbanan darah Saya tidak menyangka Mo Jin memiliki teknik rahasia untuk mengaktifkan serangga terbang Dia hanya mendengar teknik rahasia ini, tapi belum pernah melihatnya sebelumnya Namun, Linlong tidak khawatir, karena teknik rahasia ini memiliki batas waktu tertentu Setelah batas waktunya habis, kumbang pemakan emas pasti akan membalikkan keadaan Faktanya, ketika kumbang perak datang untuk memperkuat mereka, tawon emas berbisa juga akan dikalahkan Bisa dibilang ini hanyalah perjuangan Mo Jin Mo Jin jelas mengetahui hal ini, jadi pada saat berikutnya, dia langsung berbalik dan melarikan diri sebelum kumbang perak datang untuk memperkuat mereka Linlong tidak langsung mengejarnya, karena tidak ada gunanya dalam situasi di mana kumbang perak tidak bebas menyerang Karena itu, Mo Jin cukup beruntung bisa melarikan diri, namun kedua pengikutnya tidak bisa, dan mereka langsung mati Setelah berlari dalam jarak tertentu, Mo Jin langsung jatuh ke tanah, dan dia bahkan mengeluarkan setegup darah Teknik rahasia ini akan membahayakan tubuh, jadi dia hanya akan mengaktifkannya pada saat kritis seperti itu Dia tidak hanya menderita serangan balasan, tapi tawon emas berbisanya juga sama Mereka tampak lesu, bahkan ada yang langsung jatuh ke tanah Mo Jin buru-buru menyimpannya Meski tampak aman, Mo Jin takut Linlong akan menyusulnya, jadi dia segera menemukan tempat rahasia untuk bersembunyi dan menyembuhkan luka-lukanya Linlong ini benar-benar menakutkan, dia benar-benar bisa mengendalikan kumbang pemakan emas dalam waktu sesingkat itu Pada saat ini, dia akhirnya punya waktu untuk terkejut Dia tahu bahwa bahkan kepala keluarga terkuat pun tidak akan mampu melakukan ini Linlong tentu saja tidak akan membiarkan Mo Jin pergi begitu saja Mengetahui bahwa ini adalah kesempatan untuk menghadapi Mo Jin, Linlong melepaskan tikus bambu itu setelah kumbang perak berhenti Ia ingin menggunakan tikus bambu untuk mencari posisi yang tepat Namun, yang mengejutkannya, dia tidak tahu apakah itu karena alam rahasia atau karena Mo Jin mengaktifkan teknik rahasianya Tapi tikus bambu itu sebenarnya tidak bisa merasakan lokasi Mo Jin Saat dia memikirkan apakah dia harus langsung mencari ke arah pelarian Mo Jin, tanah di bawah kakinya tiba-tiba bergetar hebat Lalu, seberkas cahaya tiba-tiba muncul di depan matanya Ketika cahaya menghilang, dia menemukan dirinya berada di hutan lebat Setelah melihat sekeliling dengan hati-hati, dia yakin bahwa dia telah kembali ke dunia rahasia luar Sepertinya waktunya sudah habis, semua orang telah kembali ke dunia rahasia luar, pikir Lin Long dalam hati Dengan pemikiran ini, dia segera melepaskan tikus bambu itu, yang secara alami membiarkannya menemukan lokasi Mo Jin Yang membuat Lin Long bahagia adalah kali ini, tikus bambu itu merasakan Mo Jin Kalau dipikir-pikir, itu pasti karena dunia rahasia kecil tadi sehingga tikus bambu tidak bisa merasakan Mo Jin Dengan pemikiran ini, Lin Long segera berlari ke arah yang ditunjuk tikus bambu Ini adalah kesempatan untuk membunuh Mo Jin dan mendapatkan kumbang pemakan emasnya, jadi Lin Long tentu saja tidak akan melepaskannya Oleh karena itu, meski agak jauh dari Mo Jin, Lin Long tetap berlari ke arah itu Saat itu, Mo Jin sedang bersandar di pohon besar Dalam waktu sesingkat itu, vitalitasnya secara alami belum pulih Pada saat itu, dia melihat dua orang tidak jauh di depannya, dan dia buru-buru berteriak, saudara muda Mendengar teriakan Mo Jin, kedua orang itu buru-buru berjalan mendekat Melihat penampilan Mo Jin, kedua orang itu bertanya dengan heran Kaka senior Mo Jin, ada apa denganmu? Tidak apa, Mo Jin memaksakan senyum lalu melanjutkan Bisakah kamu mengajakku menemui Mo Lin Feng? Kamu ingin bertemu kaka senior Feng? Mendengar kata-kata Mo Jin, kedua orang itu terkejut Mereka secara alami tahu bahwa Mo Jin tidak memiliki hubungan yang baik dengan Mo Lin Feng Jika dalam keadaan normal, mereka pasti akan berpikir bahwa Mo Jin ingin menyelesaikan masalah dengan Mo Lin Feng Namun, Mo Jin jelas terluka, jadi bagaimana dia bisa menyelesaikan masalah dengan Mo Lin Feng Oleh karena itu, mereka tentu saja terkejut Seperti ini, ada yang ingin kukatakan pada Mo Lin Feng, jadi tolong bantu aku menemukannya Jika kamu membantuku menemukannya, aku akan memberi kalian masing-masing 100 ribu koin Yong Su Bagaimana dengan itu? Kata Mo Jin 100 ribu koin Yong Su Kedua orang itu langsung tergerak, dan mereka langsung menganggupkan kepala Kakak senior Mo Jin, kami akan membawamu mencari kakak senior Feng Namun, izinkan saya mengatakan ini dulu Kami tidak berani menjamin bahwa kami pasti akan menemukan kakak senior Feng Bagaimanapun, ini adalah lantai 4, dan kecelakaan bisa terjadi kapan saja Jangan khawatir, jika terjadi sesuatu, aku tidak akan menyalahkanmu Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan dua kartu uang yang masing-masing berisi 100 ribu koin Yong Su Dan menyerahkannya kepada dua orang itu Melihat ketulusan Mo Jin, kedua orang itu segera menuntun Mo Jin untuk mencari Mo Lin Feng di alam rahasia ini Tentu saja, Mo Jin juga bisa pergi sendiri Namun, dalam kondisinya saat ini, akan sangat merepotkan jika dia bertemu dengan binatang buas Oleh karena itu, dia berpikir untuk meminta kedua orang itu membantunya Bagaimanapun, kedua orang itu tidak lemah Alasan mengapa dia mencari Mo Lin Feng adalah secara alami membiarkan Mo Lin Feng berurusan dengan Lin Long Dulu, dia pernah berkonflik dengan Mo Lin Feng Namun saat ini, dibandingkan dengan musuhnya, Lin Long Konfliknya dengan Mo Lin Feng tidak bisa dianggap sebagai konflik sama sekali Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!